Pada malam hari, setelah Wang Chen selesai berkultivasi, dia datang ke halaman untuk berjalan-jalan dan secara tidak sengaja bertemu dengan Zilan. Di tengah malam, angin sejuk bertiup, dan suasana sangat sunyi. Saat ini, hanya Wang Chen dan Zilan yang berada di seluruh halaman. Sendirian, keduanya berdiri berhadapan, saling memandang dengan ekspresi rumit di mata mereka. Melihat Zilan di depannya, emosi Wang Chen sangat rumit. Sejak dia mengetahui identitas Zilan, sejak dia bertunangan dengan Zilan, emosi Wang Chen selalu menjadi sangat rumit ketika dia menghadapi Zilan. Sudah lima atau enam hari sejak mereka kembali ke kota dosa. Meski keduanya sudah beberapa kali bertemu, namun mereka selalu merasa ada yang aneh di dalamnya, seolah ada penghalang takasat mata di antara keduanya. Setiap kali dia merasakan tatapan lembut Zilan, Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Mungkin karena mereka sudah lama tidak sendirian, jadi keanehan semacam ini untuk sementara dikesampingkan. Kini setelah mereka berdua sendirian, pada saat ini, perasaan aneh itu mulai menyebar dan tumbuh. Mereka saling memandang untuk waktu yang lama, namun tak satupun dari mereka mengucapkan sepatah katapun. Kamu telah bekerja keras selama periode waktu ini. Setelah sekian lama, Wang Chen menjadi orang pertama yang berbicara. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana wanita ramping, lembut, dan anggun yang berdiri di depannya ini adalah tunangannya, Wang Chen tidak tahu apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Apa yang dia pikirkan, enggan, atau apa, mungkin berada di keluarga Wang juga merupakan bentuk kesedihannya. Untuk mengendalikan keluarga Wang, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng telah mengirimnya ke sisinya. Apakah dia bersedia? Memikirkan hal ini, Wang Chen merasakan sedikit rasa bersalah dan hutang terhadap Zilan. Terutama ketika Zilan mengikutinya dan kelompoknya ke kota dosa, datang ke sini untuk menaklukkan dunia. Sebagai seorang wanita, dia sangat menderita. Dia tidak mengatakannya, tapi Wang Chen bisa merasakannya. Beban berat urusan internal keluarga Wang telah dilimpahkan ke pundaknya. Berapa banyak tekanan yang dia alami setelah terus-menerus mengalami bahaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak, tidak, tidak sulit sama sekali. Mendengar perkataan Wang Chen yang tiba-tiba, wajah Zilan menjadi sedikit merah. Dia kehilangan sedikit ketenangan dan ketenangannya yang biasa, dan mendapatkan sedikit rasa malu dan gugup seperti seorang gadis kecil. Melihat pemuda di depannya, hati Zilan kacau. Apakah dia akan menaruh dendam pada ayahnya sendiri? Apakah dia akan membencinya karena pernikahan itu? Zilan tahu bahwa pertunangan antara Wang Chen dan dia hanya karena permintaan keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng, atau mungkin karena paksaan dan kesepakatan. Dia tahu apa yang terjadi antara Wang Chen dan Yosin Yan. Meskipun Sinir tidak menyalahkannya, bagaimana dengan Wang Chen? Akankah dia mengira semua ini karena dia? Fahlet merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi selama dia berada di sisi pemuda ini, dia akan merasa nyaman dan aman. Seperti yang dikatakan kaisar kerajaan Tianfeng, Zilan adalah putrinya, dan dia sangat mengenal putrinya. Jika bukan karena Wang Chen, Zilan pasti tidak akan mengikuti keluarga Wang ke Sin City dan menetap di sini. Namun, apakah Wang Chen tahu bagaimana perasaannya? Dia tidak tahu kapan hal itu dimulai, tetapi Zilan menyadari bahwa dia benar-benar memiliki Wang Chen di dalam hatinya. Apakah saat mereka berada di sekte luar sekolah Sing Chen? Apakah saat mereka berada di sekte dalam sekolah Sing Chen? Atau setelah mereka datang ke Sin City? Dia bahkan tidak yakin tentang hal ini. Wanita memang seperti ini. Ketika jejak kasih sayang itu ditemukan, dia bahkan tidak tahu kapan itu lahir. Setelah percakapan ini, mereka terdiam lagi. Saling memandang, keduanya memiliki pemikiran berbeda. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Anda! Anda! Sesaat kemudian, mereka berdua berbicara pada saat yang bersamaan. Berpaling untuk saling memandang, mereka menunjukkan sedikit senyuman. Ayo jalan bersama, menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan lembut. En! Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Zilan bersinar dengan sedikit kegembiraan saat dia menjawab dengan lembut. Kemudian, dia mengikuti di samping Wang Chen dan berjalan keluar halaman, tiba di taman belakang rumah keluarga Wang. Langit malam sangat luas, bulan keperakan menggantung tinggi di langit, danau beriak, dan dedaunan berterbangan. Malam itu sangat sunyi, tapi hati keduanya sangat berantakan. Melihat gadis muda di sampingnya, Wang Chen membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, sebenarnya, kamu tidak harus menyetujuinya. Namun, saat ini, situasinya sedikit rumit. Mungkin Anda harus menderita untuk jangka waktu tertentu. Di masa depan, jika kamu, jika, punya, punya, kamu bisa memberitahuku. Saya akan mengurus masalah ini. Setelah beberapa lama, Wang Chen berkata perlahan setelah merenung dalam waktu yang lama. Namun, entah kenapa, saat dia mengucapkan kata-kata tersebut, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Apakah dia benar-benar tidak punya perasaan sama sekali terhadap Zilan? Apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap gadis yang tenang dan lembut ini selain persahabatan? Lalu mengapa Wang Chen merasa sedikit tidak mau dan tidak nyaman saat mengucapkan kata-kata ini? Mendengar perkataan Wang Chen, tubuh Zilan sedikit gemetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Bekas rona merah sebelumnya menghilang, malah menjadi sedikit terkejut, sedikit kecewa, dan sedikit sedih. Kesunyian Setelah hening beberapa saat, Zilan menghela nafas pelan. Dia membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat pemuda di sampingnya, dia akhirnya memilih diam. Katakan apa, katakanlah saya tidak mau, apakah saya tidak bersedia, lalu mengapa saya tidak menolak ketika mendengar berita ini? Sebaliknya, saya malah merasa sedikit bahagia. Katakan bahwa saya bersedia, dia seorang gadis, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Apa lagi yang bisa dia lakukan selain tetap diam? Namun, ada sedikit kepahitan tersembunyi di matanya saat dia menatap pemuda itu. Merasakan gadis muda di sampingnya tidak berkata apa-apa, Wang Chen pun terdiam. Apakah dia benar-benar tidak mau? Entah kenapa, setelah sampai pada kesimpulan ini, Wang Chen merasa semakin tidak nyaman di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merenung sejenak. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan jade of heaven dari ruang penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, dia menyerahkannya kepada Zilan, simpanlah diok surga ini. Ini bagus untuk budi dayamu. Dia telah memperoleh sembilan keping jade of heaven dari Valet Sky Palace. Wang Yan, Wan Zhe, Han Yuksuan, Dong Hao, Zhou Wei, dan dirinya sendiri, masing-masing punya satu. Totalnya ada enam buah. Ada pun tiga sisanya, satu tersisa untuk Yosin Yan, satu diberikan kepada bibinya, dan yang terakhir, Wang Chen memilih untuk memberikannya kepada Zilan. Di bawah sinar bulan, jade of heaven memantulkan cahaya putih yang menyelaukan. Itu sangat indah. Diok surga, melihat batu putih bersih, transparan dan anggun di depannya, mulut kecil Zilan terbuka sedikit, memperlihatkan sedikit keheranan. Sebagai anggota keluarga Wang, dia secara alami tahu tentang Giyok surga. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang betapa berharganya Giyok surga. Itu adalah harta yang sangat berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat semua pembudidaya di benua ini menjadi gila karenanya. Apakah dia akan memberikannya padanya? Apa maksudnya? Apakah itu kompensasi untuknya? Atau pikiran Zilan sangat banyak, dan hatinya kacau? Untuk sesaat, dia tidak mau menerima hal yang bisa membuat semua prajurit menjadi gila. Dia takut. Dia takut setelah menerima hal ini, hubungannya dengan Wang Chen akan terputus sepenuhnya. Melihat ketidakpedulian Zilan, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Ini adalah Giyok surga, bukankah dia menginginkannya? Anda. Akhirnya, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan ragu. Aku, pernikahan ini. Aku, aku bukannya tidak mau. Akhirnya, di bawah tatapan Wang Chen, Zilan mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya memerah, seperti terbakar. Berani. Kapan dia menjadi begitu berani? Segera, hati Zilan dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada rasa gugup dan takut. Melihat Wang Chen, ada sedikit antisipasi dan kekhawatiran di matanya. Dia khawatir Wang Chen akan mengatakan sesuatu yang akan membuatnya sedih, tetapi dia juga menantikan Wang Chen memberikan hasil yang diinginkannya. Perasaan seorang gadis muda terlihat jelas saat ini. Melihat Wang Chen menatapnya dengan ekspresi aneh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Zilan panik. Saat berikutnya, dia menggigit bibirnya. Sebenarnya, sebenarnya, jika, jika kamu tidak bersedia, aku akan memberi tahu ayahku. Ayahku sangat mencintaiku, percayalah padanya. Titik. Saya yakin dia akan setuju, Anda tidak perlu. Berikan saya benda ini sebagai kompensasi. Ini lebih berguna bagi Anda. Zilan takut Wang Chen akan mengatakan sesuatu yang tidak dia inginkan, jadi dia buru-buru mengatakannya. Melihat ekspresi gugup Zilan, Wang Chen tidak tahu apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Arti kata-kata Zilan sangat jelas. Dia tidak setuju dengan pernikahan ini, yang berarti dia menyetujuinya. Dia bersedia dalam hal itu. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Entah kenapa, ada bekas detak jantungnya, dan ada benih yang berkecambah. Batuk, batuk, batuk. Tidak, itu, kamu salah paham. Melihat kepahitan dan kekecewaan Zilan yang tiba-tiba, Wang Chen buru-buru berkata. Setelah ragu-ragu sejenak, di bawah tatapan heran Zilan, dia menarik tangan Zilan dan memasukkan benda itu ke tangannya. Jade of Heaven, aku memilikinya. Yang ini untukmu. Aku meninggalkan satu untuk Siner. Setelah memasukkan diok surga ke tangan Zilan, Wang Chen buru-buru berkata. Seolah-olah dia takut Zilan akan menolak. 19 tahun adalah usia muda dan kesembronoan. 19 tahun adalah usia kesucian. 19 tahun adalah usia perasaan yang mulai tumbuh. Itu, aku, aku akan kembali ke kamarku. Ini sudah larut, kembali dan istirahatlah lebih awal. Tiba-tiba, Wang Chen menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Oleh karena itu, setelah memberikan diok surga kepada Zilan, Wang Chen menemukan alasan yang bukan alasan dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Puci. Melihat ekspresi gugup Wang Chen, Zilan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Apa yang dia maksud dengan perkataannya tadi? Melihat diok surga di tangannya, wajah Zilan tiba-tiba memerah, memperlihatkan jejak seorang gadis kecil yang pemalu. Pada saat ini, dua hati yang kabur sepertinya telah menanam benih di hati masing-masing. 702. Baru setelah sosok Wang Chen menghilang dari pandangannya, Zilan kembali sadar dan menghela nafas pelan. Melihat diok surga di tangannya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman manis. Dia, dia memberikan ini padaku. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di hati Zilan. Itu adalah rasa manis yang langka, kebahagiaan yang langka. Pada saat ini, baginya, diok surga ini adalah segalanya baginya. Memikirkan keberaniannya sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat ini. Namun, dia tidak menyesalinya. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia akan tetap mengatakannya seperti ini. Zilan dengan hati-hati menyingkirkan diok surgawi, lalu berjalan menuju kamarnya dengan langkah ceria. Adapun Wang Chen, setelah kembali ke kamarnya, dia sedikit mengernyit dengan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Kapan dia mulai merasa seperti ini terhadap Zilan? Saat ini, Wang Chen sedikit ragu-ragu. He he nak, ada apa? Apakah Anda tergoda? He he, aku tahu itu, Zilan tetap cantik bagaimanapun caranya. Ini tawaran yang bagus untukmu, nak. Karena dia tunanganmu sekarang, sebaiknya ikuti saja arusnya dan bawa dia langsung. Bagaimanapun, gadis kecil dari keluarga Ryu itu tidak akan peduli. Sebagai seorang laki-laki, apa pentingnya memiliki tiga istri dan empat selir? Semakin banyak wanita yang kamu miliki, semakin kuat kamu, mengerti. Tanpa disadari, Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen memutar matanya dan tidak mau memperhatikan orang tua ini. Dia membuka tangannya dan mengeluarkan dua buah hijau dari ruang penyimpanannya, ambil dua buah roh hijau ini dan segera pulihkan kekuatan spiritualmu. Kedua buah roh hijau ini dibeli oleh Serikat Buru Emas Hitam atas nama Wang Chen. 120 ribu koin emas tidak ada artinya bagi Wang Chen saat ini. Namun, hal itu bisa membawa manfaat besar bagi Lin Zhan. Lin Zhan telah membantunya di Istana Awan Ungu, dan kemudian di Sekolah Singchen, dia membantunya menyempurnakan ramuan, yang telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Sekarang, tubuh jiwanya sangat halus, yang membuat Wang Chen merasa khawatir. Hei hei, jangan khawatir, orang tua ini tidak akan mati. Lin Zhan berkata dengan wajah penuh senyuman setelah menerima buah rohani hijau. Hem, asosiasi perdagangan emas hitam ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mintalah mereka untuk membantumu mengawasi beberapa hal. Aku perkirakan dalam setengah tahun lagi, ketika Raja Kalajengking telah sepenuhnya dimurnikan olehmu, kamu tidak akan lagi perlu melahap darahmu. Kemudian, Anda akan dapat menggunakan kayu kiankun dan giyok surgawi untuk menempat senjata yang ampuh. Belilah beberapa bahan tambahan selama periode waktu ini. Setelah menerima buah spiritual azure, Lin Zhan mengingatkan Wang Chen. En, mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen menganggup dan menjawab dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan. Setiap kali dia menyebutkan masalah ini, Lin Zhan akan memiliki tampilan misterius, yang membuat Wang Chen tidak dapat menebak apa yang ingin dia lakukan. Melihat materi yang telah didaftarkan Lin Zhan untuknya, Wang Chen dengan hati-hati mencatatnya. Kemudian, menyaksikan Lin Zhan menghilang ke dalam liontin giyok untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, Wang Chen tidak bisa menahan nafas. Untuk sementara mengesampingkan masalah Zilan, Wang Chen mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang kota dosa telah diselesaikan, dia juga bertemu dengan Blood Demon. Sehubungan dengan Blood Union, Wang Chen masih memiliki sikap ramah. Lagi pula, selama banyak krisis yang dihadapi keluarga Wang, Blood Union telah memberikan dukungan yang kuat dan tegas kepada keluarga Wang. Bantuan ini sangat diingat oleh Wang Chen. Terlebih lagi, Blood Demon tidak terlalu ambisius, jadi tidak menjadi masalah bagi keluarga Wang dan Blood Union untuk hidup berdampingan di kota dosa. Langit keluarga Wang bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh kota dosa. Oleh karena itu, dengan pijakan Blood Union di sini, Wang Chen tidak memiliki pemikiran lain, selama mereka bukan musuh. Lebih penting lagi, selama pertemuan antara Blood Demon dan Wang Chen, dia membawa kabar baik untuk Wang Chen. Blood Union bersedia membentuk aliansi dengan keluarga Wang. Saling ketergantungan. Persatuan darah telah didirikan selama beberapa dekade, dan tentakel mereka tidak hanya berada di wilayah selatan kota dosa. Mereka telah meluas hingga ke kerajaan Tianfeng, kerajaan Chang Yue, dan bahkan ke Kaisaran Dali. Ini adalah jaringan informasi yang sangat besar, dan keputusan Blood Demon tidak diragukan lagi akan membawa bantuan besar bagi keluarga Wang. Dengan bantuan Blood Union, keluarga Wang dapat menghemat banyak waktu dan membangun jaringan informasi mereka sendiri di perbatasan utara. Masalah persatuan darah bisa dianggap telah berakhir, dan keluarga Wang telah mendapatkan sekutu yang kuat. Selain itu, keluarga Wang mulai mengikat kekuatan istana Kekaisaran dan kekuatan militer. Keluarga Wang berkembang ke arah keluarga kaya. Adapun Wang Chen, yang perlu dia lakukan adalah terus meningkatkan kekuatannya, sehingga keluarga Wang mendapat dukungan yang cukup kuat. Pembangkit tenaga listrik mutlak sangat penting bagi sebuah keluarga. Apalagi jika mereka ingin menjadi keluarga kaya, mustahil tanpa kekuatan yang mutlak. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus meningkatkan kekuatannya, dan menjadi pilar pendukung. Hanya dengan melakukan ini, mereka dapat melawan kerajaan Tian Feng, yang memandang mereka dengan iri. Sekarang, dengan perkembangan keluarga Wang, dan dengan pertumbuhan Wang Chen, keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng sudah tidak bisa duduk diam. Mereka sangat berharap keluarga Wang akan sepenuhnya menjadi anjing mereka, dan sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan diizinkan oleh Wang Chen. Keluarga Wang perlu berjuang. Karena hal inilah Wang Chen menyetujui saran pengikatan di Istana Kekaisaran. Jika tidak, Wang Chen tidak berniat menerapkannya sekarang. Ini karena begitu keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng mengetahui hal ini dan menjadi waspada terhadap mereka, kehancuran keluarga Wang akan terjadi. Langkah ini bukan hanya kesempatan bagi keluarga Wang untuk berkembang, tetapi juga menjadi pemicu kehancuran keluarga Wang. Jika tidak dikendalikan dengan baik, dampaknya tidak terbayangkan. Namun, sekarang, Wang Chen tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri. Adapun perkembangan keluarga Wang, dia bisa menyerahkannya pada Zilan dan Siang Kiankan untuk ditangani. Wang Chen sangat percaya pada teman-temannya. Kemudian, dia kembali ke sekolah Singchen. Gunung Donglin Memikirkan pemimpin sekte Gunung Donglin, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Setelah segala sesuatu di kota dosa diselesaikan, dia akan kembali ke sekolah Singchen untuk bertemu orang ini. Pada saat yang sama, dia juga memegang seorang tetua dari Gunung Donglin di tangannya. Dia harus membawanya kembali dan menginterogasinya. Adapun kota Laut Hitam, memikirkan makam misterius itu, Wang Chen mengerutkan alisnya lagi. Sekarang setelah Wang Yan pergi, keluarga Wang berada dalam periode perkembangan pesat. Sepertinya dia tidak akan punya waktu pergi ke sana untuk bertualang dalam jangka pendek. Lagi pula, mengandalkan mereka untuk berpetualang mungkin akan menghabiskan banyak biaya baginya. Keluarga Wang saat ini tidak mampu kehilangan terlalu banyak. Oleh karena itu, Wang Chen hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Untungnya, Wang Chen awalnya berencana untuk mengesampingkan masalah ini, jadi itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Namun, meski untuk sementara mengesampingkan rencananya untuk menjelajahi tempat itu, Wang Chen tidak berhenti membuat pengaturan. Liu Tian dan Zhang Hu masih berada di kota Laut Hitam. Selain itu, di bawah instruksi Wang Chen, keluarga Wang telah mengirim tim yang terdiri dari 20 orang ke kota Laut Hitam. Karena dia memutuskan untuk menjelajahi tempat itu, Wang Chen berencana membangun markas di sana untuk keluarga Wang. Hal ini akan memungkinkan kota Laut Hitam dan kota Dosa untuk bekerja sama dan menyebar ke seluruh perbatasan utara, memungkinkan keluarga Wang untuk berkembang dalam waktu sesingkat mungkin. Ini juga merupakan langkah yang solid bagi perkembangan keluarga Wang. Kota Laut Hitam akan menjadi markas kedua keluarga Wang. Ini juga akan menjadi basis pembangunan yang paling penting. Kerajaan Angin Surgawi, Kerajaan Bulan Biru, Kerajaan Li Besar, tempat-tempat ini semuanya dikendalikan oleh klan yang kuat, dan klan-klan ini terkait erat dengan kerajaan dan kekaisaran ini. Jika ada orang yang ingin terlibat dan menjadi lebih kuat, mereka harus menanggung banyak tekanan. Yang dibutuhkan keluarga Wang saat ini adalah perkembangan tercepat. Oleh karena itu, kota Laut Hitam dan kota Dosa tentu saja merupakan pilihan terbaik. Sekarang kota Dosa telah ditaklukkan, target berikutnya tentu saja adalah kota Laut Hitam. Meskipun kota Dosa dan kota Laut Hitam sangat kuat, dengan segala jenis kekuatan yang bercampur menjadi satu, tempat-tempat ini memiliki keunggulan uniknya masing-masing. Meskipun tempat-tempat ini kacau, selama seseorang memiliki kekuatan, seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang tampak damai namun memiliki arus internal yang bergejolak dan hubungan yang rumit, mereka lebih mudah untuk berkembang. Itulah yang dihargai oleh Wang Chen. Setelah memiliki rencana kasar dan tujuan untuk perkembangan masa depan keluarga Wang, Wang Chen santai. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Kekuatan, Wang Chen sangat membutuhkan kekuatan. Di masa lalu, kaisar alam bela diri sangat tinggi dan perkasa di matanya. Tetapi ketika Wang Chen memasuki alam ini, dia menyadari bahwa alam kaisar bela diri masih terlalu lemah. Apalagi dia masih harus pergi ke benua tengah di masa depan. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan, jadi alam kaisar bela diri masih terlalu kecil. Saat itu, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Dunia luar sangat luas, dan Wang Chen hanya menyentuh ujungnya saja. Selama dua hari berikutnya, Wang Chen mengawasi kota dosa dan dengan cepat menangani masalah ini di sini. Meski mengaku sudah mengurusnya, sebenarnya ia tidak berbuat banyak, karena sebagian besar urusan ditangani oleh Siang Kian Khan dan Zilan. Keluarga Wang, yang berada di jalur yang benar, berada di tengah siklus perkembangan yang baik. Mungkin karena insiden Heaven jadi malam itu, hubungan Zilan dan Wang Chen menjadi lebih dekat. Perasaan di antara mereka berdua semakin dekat. Dalam dua hari ini, setiap kali mereka berdua bertemu, mereka selalu merasakan emosi yang berbeda menyebar. Terutama tatapan lembut Zilan, selalu membuat Wang Chen merasa rumit. Ditambah dengan kehadiran KR, sang pembuat onar, dan fakta bahwa dia mengetahui apa yang terjadi antara Wang Chen dan Zilan, dia akan menggoda dan menggoda Zilan dari waktu ke waktu, yang selalu membuat Zilan tersipu dan Wang Chen merasa tersipu. Sangat malu. Untungnya, dua hari kemudian, ketika masalah di Sin City kurang lebih sudah selesai, Wang Chen akhirnya menginjakan kaki di jalan kembali ke sekolah Singchen. Masalah di kota Sin sekali lagi diserahkan kepada Siang Kian Khan dan Zilan untuk ditangani. Sekarang, tidak ada lagi musuh di Sin City. Dengan Wang Lin yang bertanggung jawab, keluarga Wang akan aman. Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dalam keadaan seperti itu, tiga hari kemudian, di bawah tatapan Enggan Zilan, Wang Chen menginjakan kaki di jalan kembali ke sekolah Singchen. Orang yang dibawanya hanyalah Kuang Ren, Wang Zhe, dan tim kecil beranggotakan sepuluh orang dari keluarga Wang. Tentu saja, ada juga seorang tetua yang ditahan di Gunung Dong Lin. Setelah meninggalkan Sin City sekali lagi, Wang Chen merasakan banyak emosi. Berdiri di luar gerbang timur, dia teringat kembali pada lebih dari dua tahun yang lalu, ketika dia memimpin Kuang Ren, Siang Kian Khan, Zilan, K.R., Cheng Liang, dan beberapa lainnya ke Sin City. Mereka memulai dari awal dan melewati kesulitan yang tak terhitung. Sekarang, lebih dari dua tahun kemudian, mereka telah menjadi kekuatan nomor satu di Sin City, hampir mendominasi Sin City. Kota terkenal di perbatasan utara ini kini telah sepenuhnya ditaklukkan oleh keluarga Wang. Memikirkan semua ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi, dan rasa kepahlawanan muncul di hatinya. Jika dia bisa menaklukkan Sin City, tidak bisakah dia menaklukkan perbatasan utara? 703 WUS Angin menderu-deru Angin kencang menyapu hauling pelain, menimbulkan kekacauan di tanah. Angin kencang menyapu tanah, meninggalkan bekas tirani seperti pisau yang membelah tanah. Ada bau darah yang kental di udara. Meski sudah setengah bulan berlalu, baunya belum hilang sama sekali. Seluruh lembah ciliwain dipenuhi dengan aura suram. Itu adalah semacam aura yang mematikan. Mendesah. Bos, sayang sekali, kami bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Lebih dari 7000 orang, lebih dari 7000 orang tewas kali ini, dan ribuan binatang iblis, puluhan ribu nyawa binasa di sini. Cek cek cek, lebih dari 10.000 nyawa, sungguh spektakuler. Menurut saya ini adalah pertempuran terbesar di perbatasan utara selain perang nasional. Berdiri di pintu masuk lembah ciliwain, Kuang Ren menghela nafas dengan emosi saat dia merasakan jejak kematian datang dari lembah. Setelah 10 hari terburu-buru, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di luar lembah ciliwain. Mereka kembali ke sekolah Xing Chen. Hari ini, berita tentang pertempuran di lembah ciliwain telah menyebar ke seluruh perbatasan utara, dan semua orang tergerak. 7.000 nyawa, ribuan binatang iblis, total puluhan ribu nyawa binasa di sini. Semua orang kaget dan kaget. Ini jelas merupakan perang sekte yang paling menakutkan dalam sejarah perbatasan utara. Hasil akhirnya tentu saja adalah kemenangan sekolah Xing Chen, yang kalah harus membayar harga darah, dan itu adalah harga yang menyakitkan. Sekolah Xing Chen menjadi sekte nasional kerajaan Tian Feng, salah satu dari empat sekte besar di perbatasan utara, bersama dengan sekte api mengamuk, sekte cahaya bulan, dan istana langit ungu. Dengan kata lain, sekolah Xing Chen telah mulai bersaing dengan sekte api mengamuk untuk mendapatkan posisi sekte nomor satu di perbatasan utara. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh sekolah Xing Chen kali ini, beberapa orang telah menyatakan bahwa sekolah Xing Chen telah jauh melampaui sekte api yang mengamuk, dan dapat disebut sebagai sekte nomor satu di perbatasan utara. Bagaimanapun, tiga sekte dan tiga puluh kaisar benar-benar menakutkan, dan bahkan sekte api yang mengamuk hanya bisa melihat mereka dan menghela nafas. Mungkin, sekarang, satu-satunya keuntungan dari sekte api mengamuk adalah ribuan murid mereka. Skala sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekolah Xing Chen. Adapun para ahlinya, sekolah Xing Chen sama sekali tidak kalah dengan sekte api yang mengamuk. Faktanya, mereka sudah melampaui mereka. Di perbatasan utara, dua keluarga mendominasi. Tentu saja istana awan ungu tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi orang-orang seperti Wang Chen yang mengetahui betapa menakutkannya istana awan ungu. Mereka semua tahu betul bahwa istana awan ungu sebenarnya adalah penguasa perbatasan utara. Bahkan sekolah Xing Chen saat ini tidak dapat dibandingkan. Meski begitu, sekolah Xing Chen masih menjadi pusat perhatian di perbatasan utara. Khususnya, pertempuran lemba angin buruk telah menimbulkan sensasi di garis perbatasan utara di sekolah Xing Chen dan lemba angin buruk. Pertempuran lemba angin dingin telah tercatat dalam catatan sejarah Beijing. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mendengarkan desahan emosional matman. Orang ini hanyalah seorang penghasut perang yang fanatik. Dia tidak akan merasa nyaman tanpa perlawanan. Faktanya, Wang Chen memperkirakan jika keluarga Wang tidak bertengkar tanpa henti dalam dua tahun terakhir, orang ini pasti sudah keluar untuk bermain-main. Baiklah, ayo kembali ke sekte. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Melangkah ke lemba angin dingin, orang gila datang ke sisi Wang Chen dan berkata secara misterius, hehehe. Bos, sekarang kamu adalah tetua ke enam. Saat kita kembali, sebaiknya aku bergabung dengan sektemu dan menjadi murid pribadimu. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-katanya. Sejak dia tahu bahwa dia telah dipromosikan menjadi tetua ke enam sekolah Sing Chen, orang gila mulai punya ide. Alasan utamanya adalah, menurut pendapatnya, mengikuti Wang Chen akan memberinya makanan untuk dimakan, daging untuk dimakan, dan sup untuk diminum. Lebih penting lagi, akan ada pertempuran yang berkelanjutan. Ikuti penatua agung. Bagaimanapun, dia mengikuti tetua agung dan berlatih keras setiap hari. Terlebih lagi, itu adalah pelatihan sampai mati. Pertarungan yang ada sangat sedikit, dan latihan yang membosankan membuat Mat Man tak henti-hentinya mengeluh di dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengikuti Wang Chen begitu dia mendengar bahwa Wang Chen akan pergi. Jangan pernah memikirkannya. Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen sekali lagi menolak permintaan Mat Man dengan lugas dan terus terang. Bos, pikirkanlah. Di masa depan, saya akan siap membantu Anda. Aku pasti akan berbakti padamu. Ajak aku ikut. Jika saya mengikuti penatua agung, dia mungkin tidak akan membiarkan saya keluar setelah kami kembali. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku melarikan diri kembali ke benua tengah. Kembali ke sekte luar, saya masih bisa bertarung tanpa henti. Sekarang saya berada di sekte dalam, bahkan jika saya bertarung, itu hanya membunuh binatang iblis. Itu sangat membosankan. Setelah ditolak oleh Wang Chen, Mat Man buru-buru maju dan membantu Wang Chen menarik Gail Bis dan membukakan jalan untuknya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan semua kemampuannya dengan harapan bisa bertarung lebih lama. Sayangnya, Wang Chen tidak memberikan kesempatan kepada Mat Man untuk melakukannya. Wan Zedan yang lainnya tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihat adegan ini. Orang gila pada akhirnya adalah seorang badut. Di bawah keterikatan Mat Man, kelompok itu langsung menuju ke kedalaman lembah Ciliwain. Di luar Ciliwain Valley, seseorang mungkin bisa merasakan aura dingin kematian. Namun, setelah masuk, seseorang benar-benar bisa merasakan kengerian di dalamnya. Perasaan menindas yang dibawa oleh aura kematian ini justru membuat setiap orang merasa seolah-olah telah tiba di musim dingin di penghujung musim panas dan awal musim gugur. Itu membuat mereka merasa seolah-olah berada di gudang es, dan dinginnya menusuk tulang. Untuk sesaat, beberapa dari mereka saling memandang dan mau tidak mau mempercepat langkah mereka. Puluhan ribu nyawa telah hancur dalam sekejap. Aura kematian ini sungguh menakutkan. Wang Chen pernah mengalaminya secara langsung. Bergerak maju dengan kecepatan penuh, kelompok itu segera melewati lembah Ciliwain dan tiba di luar gerbang sekolah Sing Chen. Jarak pendek seribu meter membuat mereka saling memandang dan berkeringat dingin. Mereka merasa sedikit malu. Kembalinya Wang Chen secara alami menarik perhatian semua orang. Terutama setelah Wang Chen dipromosikan menjadi tetua ke-6 dari sekte dalam sekolah Sing Chen, siapa di seluruh sekte yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Wang Chen dan kelompoknya, sekte luarlah yang pertama kali mendidih. Mereka telah mendengar banyak perbuatan Wang Chen. Kali ini, dia bahkan memimpin pasukan untuk meratakan Gunung Donglin dan merebut kembali kota dosa. Setiap perbuatannya menggemparkan dunia. Wang Chen telah menjadi idola dan tujuan semua murid sekte luar. Dalam waktu kurang dari 5 tahun setelah memasuki sekte tersebut, dia telah menjadi tetua sekte tersebut. Betapa gila dan menakutkannya hal ini. Hanya dalam 5 tahun yang singkat, dia telah melompat dari generasi yang tidak berguna menjadi generasi muda teratas di perbatasan utara. Dia telah masuk daftar harimau pada usia kurang dari 20 tahun dan menduduki tempat di daftar harimau. Dengan kekuatan Kaisar Beladiri tahap 2, dia telah membunuh Kaisar Beladiri tahap 7 dan Kaisar Beladiri tahap 8. Seberapa mengerikankah hal itu? Dapat dikatakan bahwa Wang Chen bukan hanya panutan dan cita-cita generasi muda sekolah Sing Chen, tetapi juga panutan dan cita-cita generasi muda perbatasan utara. Cek, cek, cek. Bos, lihat, semua orang bersorak untuk kita. He he, merasakan tatapan hormat dari orang-orang di sekitarnya, Mat Man memasang ekspresi senang di wajahnya. Seolah-olah tatapan ini ditujukan padanya. Dia sangat tidak tahu malu. Ngomong-ngomong, sepertinya orang ini belum pernah merasa tidak tahu malu sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan gerakan seperti kemampuan surgawi krisan. Di bawah tatapan hormat dan kagum dari kerumunan, Wang Chen dan kelompoknya langsung menuju Sekte dalam dengan gunung Penatua Donglin di belakangnya. Hahaha, nak, lumayan. Bagus sekali di kota dosa. F. Asterisk cek, biarkan orang-orang dari keluarga Namong dan Sekte Carefree menjadi begitu sombong. Sekarang kita sudah mengurus gunung Donglin, cepat atau lambat kita akan berurusan dengan kedua orang itu. Jangan berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka hanya karena mereka berada di Kekaisaran Dali. Setelah kembali ke Sekolah Singchen dan bertemu dengan berbagai tetua, Imam Besar Kedelapan mulai membuat keributan di Aula Besar. Pertempuran di Lembah Ciliwain telah membuat Sekolah Singchen terkenal dan mengguncang perbatasan utara. Sekolah Singchen telah berhasil mengumumkan kembalinya mereka, dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat mendominasi, menggunakan darah untuk menandai kembalinya mereka. Jelas sekali bahwa berbagai tetua sedang dalam suasana hati yang baik. Berbagai tetua tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat keributan Imam Besar Kedelapan. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan kepribadiannya. Adapun beberapa tetua dan pelindung dari Sekte Star Luna, mereka telah kembali ke Sekte Star Luna. Sekte Bintang Luna berada dalam masa perkembangan dan kenaikan di Benua Tengah. Kekuatan mereka sangat penting bagi Sekte tersebut, jadi mereka secara alami tidak bisa tinggal lama di sini. Hem, nak, para tetua Gunung Donglin dan Master Sekte mereka semuanya ada di ruang bawah tanah sekolah Singchen kita. Aku serahkan masalah ini padamu. Setelah menjelaskan tujuan kepulangannya, tetua agung segera menyerahkan orang-orang Gunung Donglin yang ditangkap kepada Wang Chen untuk ditangani. Di saat yang sama, dia juga memberikan beberapa informasi berguna kepada Wang Chen. Hem, nak, masalah ini melibatkan banyak orang. Coba pikirkan sendiri. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk membangun pijakan di Benua Tengah, jadi kamu tidak boleh terburu-buru. Tetua kedua menasihati Wang Chen dengan nada serius. Ini membuat Wang Chen merasakan kehangatan. Di Sekolah Singchen, di antara berbagai tetua, tetua kedua dapat dianggap sebagai pembimbing Wang Chen. Dialah yang membawa Wang Chen ke Sekolah Singchen. Dapat dikatakan bahwa pencapaian Wang Chen saat ini terkait erat dengan tetua kedua. Setelah memasuki sekte tersebut, Penatua kedua jarang bertanya tentang masalah Wang Chen. Namun, beberapa kali dia bertanya tentang Wang Chen sangat membantu Wang Chen. Hal ini terutama terjadi ketika dia dikaruniai pertahanan mutlak. Justru karena pertahanan mutlak itulah Wang Chen berhasil menyelamatkan nyawanya dari ahli bela diri Permaisuri. Dalam hati Wang Chen, tetua kedua telah menjadi salah satu tetua terdekat Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen selalu mengingat perhatian dan perhatian tetua kedua di dalam hatinya. Yakinlah, Penatua, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat kepada tetua kedua. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa tetua, Wang Chen langsung menuju ke ruang bawah tanah Sekolah Singchen. Orang Dila dan Wan Zhe ikut bersamanya. Kali ini, Sekolah Singchen telah menangkap guru Sekte Gunung Donglin dan tiga tetua. Jelas sekali bahwa Wang Chen membutuhkan mereka berdua untuk membantunya menginterogasi mereka. Saat itu, Wang Chen tidak dapat mengganggu interogasi keluarga Luo karena keluarga kerajaan telah turun tangan. Sekarang, bagaimana dia bisa melewatkan Gunung Donglin? Adapun orang Dila, dia telah berpartisipasi dalam proses interogasi anggota keluarga Luo. Tentu saja, dia memiliki pengalaman di bidang ini dan merupakan penolong terbaik yang ditemukan Wang Chen. 704 Penjara bawah tanah itu gelap dan lembab, dan hawa dinginnya menusuk tulang. Pada saat itu, jeritan yang menyayat hati terdengar dari waktu ke waktu di ruang bawah tanah, membuat seseorang merinding. He he, bagaimana menurutmu? Saya berkata, Pak Tua, apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Huff, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat ceritakan semua yang ingin diketahui bosku, atau aku akan menghajarmu. Pada saat itu, di sebuah ruangan di ruang bawah tanah, manusia gila berdiri di depan seorang lelaki tua berusia enam puluhan dengan rambut acak-acakan dan bertanya dengan ekspresi muram. Benar, ini adalah Wang Chen dan yang lainnya. Tentu saja orang gila itu berinisiatif meminta pengakuan. Selain itu, Wang Chen tidak akrab dengan aspek ini. Sebaliknya, orang gila itu ikut serta dalam interogasi keluarga Luo di kota Tianfeng. Setelah melihat metode interogasi kerajaan Tianfeng, dan orang gila itu sendiri punya banyak ide, Wang Chen tentu saja tidak menolak permintaan orang gila itu. Karena itu, Wang Chen hampir menjadi penonton. Dia hanya mengatakan apa yang ingin dia ketahui, dan bagaimana cara mendapatkan informasinya, dia menyerahkannya kepada orang gila untuk ditangani. Pada saat itu, empat tetua dan satu pemimpin sekte Gunung Donglin telah menginterogasi empat tetua, namun informasi yang diperoleh sangat terbatas. Di bawah metode orang gila, orang-orang ini bisa dikatakan sangat menderita. Bahkan ketika mereka berada di ambang kematian, mereka hanya mengungkapkan beberapa hal yang mereka ketahui. Terlebih lagi, hal-hal ini sebenarnya tidak banyak membantu Wang Chen. Dari orang-orang ini, satu-satunya hal yang dia ketahui adalah bahwa keluarga Luo, organisasi orang kulit hitam, dan Gunung Donglin telah berpartisipasi dalam penghancuran keluarga Wang. Seperti yang diharapkan, keluarga kerajaan-kerajaan Tian Feng dan tiga keluarga besar kerajaan Tian Feng lainnya mempertahankan sikap diam-diam dan tidak keberatan. Pada saat yang sama, mereka juga mengetahui bahwa organisasi orang kulit hitam adalah anggota kekuatan yang kuat dari Benua Tengah. Adapun kekuatan macam apa itu, mereka tidak tahu. Mereka hanya mengetahui bahwa pasukan tersebut berada di Provinsi Hong di sembilan provinsi di Benua Tengah. Informasi ini mirip dengan informasi yang diberikan oleh keluarga Luo, tetapi lebih detail. Adapun sisanya, Wang Chen masih belum mendapatkan banyak keuntungan. Dia tidak mendapatkan informasi terpenting yang dia inginkan. Provinsi Hong sangat besar. Menurut Yusin Yan, Provinsi Hong adalah salah satu dari lima benua di Daratan Tengah. Negara ini sangat makmur dan memiliki banyak klan dan sekte. Di antara mereka, yang terkuat adalah keluarga Zhan di Provinsi Hong. Keluarga yang mewarisi garis darah bela diri ilahi ini dapat dikatakan sebagai salah satu keluarga super kaya dan berkuasa di Benua Langit yang mendalam. Wang Chen juga memiliki garis darah bela diri ilahi, jadi dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan garis darah bela diri ilahi. Tapi keluarga Zhan adalah klan garis darah bela diri yang saleh. Seberapa kuatkah itu? Sungguh tidak terbayangkan. Selain keluarga Zhan, masih ada dua keluarga lain dan tiga sekte di Provinsi Hong yang bisa dikatakan sangat kejam. Kedua klan dan tiga sekte ini dianggap kuat bahkan di mata benua. Dengan keluarga Zhan sebagai pemimpinnya, ketiga keluarga dan tiga sekte ini bisa dikatakan mendominasi Provinsi Hong. Seberapa besar Provinsi Hong? Yang mana dari kekuatan berikut ini? Meskipun kemungkinan besar itu adalah keluarga Zhan, mereka tidak bisa mengesampingkan keluarga lainnya. Oleh karena itu, Wang Chen sangat ingin mendapatkan informasi berguna. Sayangnya tidak ada penjelasan atas pesan Hong Zhou dalam informasi ini. Orang terakhir yang tersisa adalah pemimpin sekte Gunung Donglin. Ia juga orang yang paling berharap mendapatkan informasi. Wang Chen menaruh harapan terakhirnya pada mereka. Orang tua, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, jangan salahkan aku yang memulai penyiksaan. He he, semua sel di tubuhku sudah mengaum. Si eksentrik dengan tidak sabar bertanya ketika dia melihat pemimpin sekte Gunung Donglin Shen yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Hef, beraninya kamu. Shen yang berteriak ketika dia mendengar kata-kata eksentrik. He he, kita akan tahu apakah aku berani mencobanya atau tidak. Tidakkah kamu mendengar bagaimana para tetua di bawahmu meratap tadi? He he he, saya jamin anda akan meratap lebih sedih dari mereka. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah pemimpin sekte Gunung Donglin. Sekarang Gunung Donglin telah hancur, aku akan menyentuhmu. Hef, menurutmu kami tidak akan bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak memberitahu kami. Bahkan jika anda tidak memberitahu kami, para tetua di bawah anda telah memberi kami informasi yang cukup. Si eksentrik mencibir kesombongan Shen yang saat ini. Setelah menyaksikan metode dan metode interogasi eksentrik, Wang Chen juga merasa lebih nyaman dengan eksentrik. Ketika dia mendengar kata-kata eksentrik, sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Harus dikatakan bahwa eksentrik sangat berbakat dalam aspek ini. Paksaan, bujukan, segala macam cara bisa dikatakan digunakan silih berganti. Hef, mereka, apa yang bisa mereka ketahui? Wang Chen, kultifasi anda ingin mengetahui informasi yang ingin anda ketahui. Hahaha, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk mengetahui informasi yang ingin kamu ketahui. Keluarga Wang, hahaha, lalu bagaimana jika keluarga Wang bangkit kembali? Tonton saja, keluarga Wang, sekolah Singchen, tonton saja. Tentu saja, seseorang akan datang untuk membantu kita membalas dendam. Ketika saatnya tiba, apakah itu keluarga Wang atau sekolah Singchen? Mereka semua akan dihancurkan. Semua orang akan mati dan dikuburkan bersama kita. Hahaha. Shen yang sama sekali tidak peduli dengan ancaman si eksentrik. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen dengan kebencian di matanya dan tertawa gila-gilaan. Namun, tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kengganan yang tak ada habisnya. Benar, dia tidak mau. Hef, bajingan kecil, saat itu ketika klan Wang dimusnahkan, kami tidak sepenuhnya membasmi klan Wangmu, membiarkanmu lolos dari bencana ini. Sekarang, kamu telah menyebabkan bencana seperti itu. Haha, kami menuai apa yang kami tabur. Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang ingin menghancurkan keluarga Wang dan siapa yang ingin mendapatkan mutiara bela diri ilahi darimu. Sebentar lagi, sebentar lagi kamu akan tahu. Hahaha. Saat orang-orang itu membunuh dalam perjalanan menuju perbatasan utara, itu akan menjadi hari kiamatmu. Jadi bagaimana jika kerajaan Tian Feng melindungimu? Di depan mereka, kerajaan Tian Feng tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jika ratusan orang dari sekte tersebut datang, siapa yang mampu menghentikan mereka? Tunggu saja. Tunggu saja untuk dimakamkan bersama kami. Tunggu saja untuk menderita secara perlahan. Shen Yang lau get unskrupulously. Of. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya perlahan lemas. Yang keluar dari mulutnya sebenarnya adalah darah hitam. Dia meninggal. Melihat ini, si eksentrik bergegas ke sisi Shen Yang dan berkata kepada Wang Chen setelah mengamati beberapa saat. Keracunan. Sialan. Apa yang terjadi? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia mendengar si eksentrik berkata bahwa Shen Yang telah mati. Tidak mungkin ada racun di ruang bawah tanah sekolah Sing Chen. Setelah dipenjara di sini, Shen Yang dan yang lainnya telah digeledah. Semua yang ada pada mereka telah diambil, jadi mustahil bagi mereka untuk membawa racun apapun. Pada saat yang sama, semua meridian di tubuh mereka tersegel, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka hampir seperti cacing lunak. Dengan adanya penjaga, mustahil bagi mereka untuk bunuh diri meskipun mereka menginginkannya. Bagaimana mereka bisa bunuh diri dengan racun? Tiba-tiba, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Aku tidak tahu. B-Star? Orang ini pasti tahu bahwa kita akan membunuhnya. Jadi, Huff, dia pintar. Dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Si eksentrik mengerutkan bibirnya dan mendengus dengan enggan. Wajahnya penuh keraguan saat dia berjongkok di samping Shenyang dan mengamati dengan cermat. Setelah beberapa saat, ekspresi si eksentrik berubah drastis. Dia berseru, bubuk pemutus usus, sebenarnya benda ini. Pada saat ini, ketika si eksentrik berteriak, Wang Chen dan yang lainnya juga melebarkan mata mereka. Mereka melihat Shenyang, yang terbaring mati di tanah, sekarang menggeliat dan menyusut dengan cepat. Pemandangan itu sangat aneh. Dalam sekejap mata, tubuh Shenyang berubah menjadi genangan air mayat, tidak meninggalkan apapun. Melihat ini, si eksentrik menelan ludah dan buru-buru berjalan di depan Wang Chen. Bos, orang ini diracuni oleh bubuk pemutus usus. Ini adalah racun unik yang membutuhkan waktu satu bulan untuk memicunya. Terlebih lagi, racun ini adalah racun yang bekerja lambat. Selama ada penawarnya, dia tidak akan mati. Ini adalah racun yang bisa mengendalikan hidup seseorang. Jika dia tidak meminum penawarnya dalam waktu satu bulan, dia akan mati karena kerusakan hati dan usus. Lihat juga, begitu orang yang keracunan meninggal, wajahnya akan cepat menjadi hitam dan menyebar ke seluruh tubuh. Semua mekanisme internal akan hancur, dan kemudian akan menyebar keluar. Akhirnya, seluruh orang akan berubah menjadi genangan air mayat dan menghilang dari dunia ini. Racun ini sangat ganas, mendominasi, dan berbahaya. Ada dua macam penawar untuk bubuk pemutus usus ini. Salah satunya adalah detoksifikasi satu kali, dan yang lainnya adalah detoksifikasi kerja lambat. Minumlah sebulan sekali dan simpan racun dalam tubuh dalam waktu lama. Huff! Yang jelas dia sudah diracuni saat berada di Gunung Donglin. Selain itu, dia datang ke sekolah Singchen saya selama lebih dari 20 hari, yang berarti dia hanya meminum racun beberapa hari sebelum Gunung Donglin ditembus. Orang-orang berbaju hitam itu pasti masih berada di beiji yang kita. Bos, kami punya petunjuk. Terlebih lagi, bos, ini adalah racun yang sangat istimewa dan sangat langka. Itu adalah keberadaan yang sangat berharga bahkan di mata daratan. Itu pasti orang-orang berbaju hitam itu. Dan bubuk pemutus usus ini berasal dari Provinsi Hong. Yao Wangmen di Provinsi Hong. Yao Wangmen adalah sekte yang terkenal dengan segala jenis racun dan senjata tersembunyi. Mereka bahkan merupakan salah satu dari tiga sekte dan tiga keluarga di Provinsi Hong. Ini adalah sejenis racun dari Yao Wangmen. Terlebih lagi, itu adalah racun yang sangat langka. Tidak mungkin sekte lain memilikinya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk menukarnya dengan Yao Wangmen. Bahkan jika mereka menukarnya, Yao Wangmen mungkin tidak akan memberikannya kepada mereka. Jika mereka bisa memilikinya, itu berarti mereka memiliki hubungan baik dengan Yao Wangmen. Lagipula, bubuk pemutus usus itu terlalu berharga. Sangat sulit untuk memperbaikinya dan membutuhkan banyak bahan berharga. Bahkan Yao Wangmen tidak punya banyak. Karena pihak lain memiliki bubuk pemutus usus, meskipun itu tidak dilakukan oleh Yao Wangmen, paling tidak, Yao Wangmen harus tahu siapa yang memiliki racun ini. Sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan Yao Wangmen. Setelah mengamati, Matman menganalisis situasi kepada Wangchen dengan jelas dan terorganisir. Setelah mendengar penjelasan Kuangren, Wangchen segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan alisnya berkerut. Melihat genangan air mayat, hati Wangchen tenggelam. Ia tidak menyangka meskipun orang tersebut sudah meninggal, ia akan meninggalkan informasi berharga tersebut untuk mereka. Ini membuat Wangchen mendapat banyak keuntungan, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terkejut. 705. Ini membuat Wangchen mendapat banyak keuntungan, tetapi pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Yao Wangmen, ini adalah keuntungan baru baginya. Yao Wangmen dari tiga keluarga dan tiga sekte di benua Hong. Apakah orang-orang berbaju hitam ini dikirim oleh mereka? Jika demikian, ini akan menjelaskan mengapa pria berbaju hitam yang datang ke Bei Jiang pada umumnya tidak terlalu kuat. Bahkan orang terkuat yang ditemui Wangchen hanyalah kaisar bela diri tahap sembilan. Bagaimanapun, meskipun Yao Wangmen adalah salah satu penguasa di benua Hong, mereka berada di peringkat terbawah dari tiga keluarga dan tiga sekte. Kekuatan mereka tidak lebih kuat dari sekte yang tidak memiliki peringkat. Kekuatan mereka terutama bergantung pada penggunaan racun. Jika itu adalah keluarga Hong, mereka akan mengirim Grandmaster bagaimanapun caranya. Selain itu, memang tidak ada jejak garis darah bela diri suci pada orang-orang berbaju hitam itu. Tampaknya pria berbaju hitam itu benar-benar berasal dari Yao Wangmen. Berita ini jelas membuat Wangchen heboh. Kini, dia akhirnya menemukan pasangan. Dengan cara ini, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Keluarga Hong, dia tidak mengira itu bukan keluarga Hong. Ini agak diluar dugaan Wangchen. Orang harus tahu bahwa dia hampir mengunci keluarga Hong sebagai musuhnya. Sekte Raja Pengobatan hanya bisa dikatakan menuai apa yang mereka tabur. Mereka sebenarnya meninggalkan petunjuk penting. Tentu saja, Shen yang pasti tidak menyangka kematiannya akan mengungkap informasi penting seperti itu. Dia pastinya tidak menyangka si eksentrik akan menyadari bahwa racun yang diracuninya adalah bubuk pemutus usus. Kalau tidak, dia tidak akan sombong. Memikirkan hal ini, Wangchen memandang eksentrik dengan sedikit kegembiraan. Jika bukan karena eksentrik, dia tidak akan mendapatkan informasi apapun hari ini. Di saat yang sama, Wangchen juga memperoleh informasi yang lebih penting. Dia tidak menyangka orang-orang berbaju hitam itu masih bersembunyi di Beijing. Hal ini terlihat dari penawarnya sebulan lalu. Tampaknya keluarga Wang harus berhati-hati. Dan di mana para pria berpakaian hitam ini bersembunyi? Apakah mereka menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada keluarga Wang dan sekolah Singchen? Hal ini membuat seseorang harus waspada. Bos, bagaimana kabarnya? Melihat Wangchen sedang melamun, Matman datang ke sisinya dan bertanya dengan suara rendah. Jelas sekali, kemunculan Yao Wangmen membuat eksentrik pusing. Teror terhadap Yao Wangmen adalah sesuatu yang sangat familiar bagi orang gila, yang tumbuh di daratan tengah. Yao Wangmen mungkin tidak terlalu kuat dalam pertempuran. Namun, cara mereka menggunakan racun membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan keluarga super kaya seperti keluarga Ryu pun tidak mau menyinggung perasaan para Yao Wangmen. Ini menunjukkan betapa menakutkannya para Yao Wangmen. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari panah di kegelapan. Menghadapi sekte seperti itu jelas merupakan hal yang paling menakutkan. Faktanya, Kuangren lebih bersedia menghadapi keluarga Zan di negara bagian Hong daripada Yao Wangmen di negara bagian Hong. Yao Wangmen, tidak peduli siapa orangnya, mereka sudah menjadi musuh, bukan. Karena dia musuh, aku akan membunuhnya tidak peduli seberapa kuat dia atau seberapa jauh dia. Setelah mendengar kata-kata Kuangren, Wangchen pertama-tama menunjukkan senyuman tipis di sudut mulutnya, lalu dia mendengus dingin. Cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. He he, baiklah, bagaimanapun, saya akan mengikuti anda, bos. Jika kamu ingin membunuh, aku akan menemanimu. Para Yao Wangmen, ini kesempatan bagus untuk melihat betapa menakutkannya mereka. Namun bos, karena kita tahu siapa musuhnya, kita harus waspada. Menurut apa yang dikatakan Sen yang barusan, Yao Wangmen mungkin akan segera datang ke Beijing. Jika saatnya tiba, kita mungkin harus menghadapinya secara langsung. Kita harus berhati-hati. Selain itu, kita harus waspada terhadap pria berbaju hitam yang masih bersembunyi di Beijing. Siapa yang tahu jika suatu hari kita akan diracuni tanpa menyadarinya. Kita harus berhati-hati. Saya akan menulis surat kembali kepada keluarga nanti dan meminta mereka mengirim seseorang untuk memperhatikan pergerakan Yao Wangmen. Meskipun Yao Wangmen berada di negara bagian Hong, keluarga Lei berada di Kingsu. Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Terlebih lagi ada juga Yosin Yan bersama keluarga Ryu. Dia pasti akan membantu setelah mengetahui apa yang terjadi di sini, hehehe. Melihat Wangchen telah mengambil keputusan, Kuangren tersenyum penuh semangat. Meski Yao Wangmen sangat menakutkan, bagi Kuangren, pertarungan lebih menggoda. Semakin kuat musuhnya, semakin tertarik dia. Para Yao Wangmen, suatu hari nanti, saya akan mengikuti bos dan meratakan kalian semua. Entah kenapa, Kuangren dipenuhi rasa percaya diri saat ini. Hem, itu bagus juga. Ada pun orang-orang berbaju hitam, kecuali mereka tidak muncul. Bunuh mereka, Wangchen tidak keberatan dengan saran Kuangren. Memang benar, para Yao Wangmen sekarang berada dalam kegelapan, dan metode racun mereka lah yang membuat Wangchen paling takut. Tidak salah untuk memberi perhatian lebih. Karena Wangchen tidak lagi berada dalam kegelapan, bahayanya secara alami berkurang banyak. Dia perlu memikirkan cara melakukan serangan balik dan menghadapi orang-orang ini. Laki-laki di baju hitam. Bos, apakah Anda punya cara untuk menemukannya? Kuangren bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar kata-kata Wangchen. Pasti ada jalan, Wangchen berkata dengan tenang sambil mencibir di wajahnya. Meskipun sekolah Xingchen tidak sekuat sekte api berkobar, jaringan informasinya jelas tidak kecil. Selain itu, kerajaan Tianfeng akan dengan senang hati membunuh orang-orang berbaju hitam ini. Bagaimanapun juga, mereka telah mengancam status keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng. Selain itu, ada jaringan informasi Blood Union dan jaringan informasi awal keluarga Wang. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi begitu orang-orang ini muncul di kerajaan Tianfeng dan kota Dosa, mereka pasti akan segera ditemukan. Wangchen masih yakin akan hal ini. Faktanya, Wangchen bahkan dapat menggunakan jaringan informasi dari sekte api berkobar. Jaringan informasi dari Blazing Flame Sek sangat kuat. Benar, ada juga Serikat Buru Emas Hitam. Sebagai serikat buru terbesar kedua di perbatasan utara, jaringan informasi mereka bahkan lebih kuat daripada jaringan sekte manapun. Khususnya di kerajaan Changyue, jaringan informasi mereka sangat mendominasi. Mengingat kekuatan dari beberapa kekuatan ini, jika mereka tidak dapat menggali orang-orang berbaju hitam ini, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Baiklah, awasi para tetua gunung Donglin itu. Mereka mungkin berguna di masa depan. Wangchen berkata kepada eksentrik setelah merenung sejenak. Kemudian, dia berbalik dan keluar dari ruang bawah tanah. Dia mulai menghubungi setiap kekuatan dan mulai menyebarkan jaring besarnya. Jaring besar ditujukan ke Yao Wangmen. Di bawah jaring yang begitu besar, bahkan jika Yao Wangmen datang, Wangchen yakin dia akan dapat menemukan mereka, apalagi orang-orang berbaju hitam ini. Di dalam ruangan, Wangchen telah menyempurnakan eliksir pemurnian ki lainnya untuk mengisi kembali esensi darah yang telah hilang beberapa waktu lalu. Wajahnya memerah. Melihat amplop di atas meja, sudut mulutnya membentuk senyuman. Sepuluh hari berlalu. Sepuluh hari telah berlalu. Informasi dari semua pihak sudah mulai kembali. Seperti yang diharapkan Wangchen, Persatuan Darah, Kerajaan Tianfeng, Serikat Buru Emas Hitam, dan bahkan Sekte Api Berkobar sangat bersedia membantu Wangchen melacak keberadaan pria berbaju hitam. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah anggota kekuatan Benua Tengah. Perbatasan utara bukanlah tempat di mana mereka bisa berpindah-pindah. Dongfang Miwao dari Sekte Api Berkobar berhubungan baik dengan Wangchen. Dia adalah guru Wangyan, jadi Sekte Api Berkobar secara alami akan memberikan wajah Wangchen. Semuanya sudah siap, dan jaring besar telah dibentangkan. Yang perlu dilakukan Wangchen hanyalah menunggu musuh muncul. Pada saat yang sama, dia perlu memulihkan esensi darahnya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dalam dua bulan sejak dia menerobos ke Prajurit Kaisar Peringkat 2, kekuatan Wangchen telah meningkat pesat lagi. Sekarang, Wangchen telah mencapai peringkat atas dari Prajurit Kaisar Peringkat 2 dan hampir menjadi Prajurit Kaisar Peringkat 3. Dalam keadaan seperti itu, Wangchen, yang telah menyelesaikan sebagian besar masalah yang ada, memilih untuk mengasingkan diri. Dia ingin memanfaatkan periode waktu ini di Sekolah Singchen untuk masuk ke jajaran Prajurit Kaisar Peringkat 3. Sekarang, waktunya telah tiba. Saat berkultivasi, ketergantungan terbesar Wangchen tentu saja adalah permata bumi. Dengan permata bumi, kecepatan kultivasinya dua atau bahkan tiga kali lipat dari Prajurit biasa. Dengan demikian, satu bulan budidaya setara dengan tiga atau empat bulan budidaya. Wangchen percaya bahwa dia dapat berkembang lebih jauh dan menerobos ke alam kaisar peringkat tiga. Ditambah dengan sejumlah besar sumber daya budidaya serta esensi dan aura naga, Wangchen yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam kaisar peringkat tiga atau bahkan alam kaisar peringkat empat. Esensi naga dan aura adalah dukungan terbesarnya. Lagi pula, sejak Wangchen melangkah ke alam kaisar, dia belum menggunakan esensi naga dan aura untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menyianyikannya? Terutama saat Wangchen sangat membutuhkan kekuatan. Oleh karena itu, Wangchen memilih untuk menerobos. Menghadapi Yao Wangmen yang kuat, Wangchen terlalu lemah, dan dia sangat menyadari betapa tidak pentingnya dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia harus terus berkembang. Semakin kuat dia, semakin besar peluang dia untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sekarang berpacu dengan waktu. Karena dia tidak tahu kapan pria berbaju hitam akan keluar, dan dia tidak tahu kapan Yao Wangmen akan berkumpul dan menyerang perbatasan utara. Di dalam ruang rahasia, Wangchen telah menyerap esensi naga dan aura dalam jumlah yang tidak diketahui. Awalnya, ada lebih dari 4.000 Light Dragon esensi dan aura yang tersisa, tetapi dalam beberapa hari terakhir, Wangchen telah menyerap kurang dari 3.000 Light Dragon esensi dan aura, dan itu masih berkurang. Untean energi mengalir ke meridian Wangchen dan dengan cepat dimakan oleh Spirit Divinity dan Golden Elixir di dantiannya, dan dengan cepat diintegrasikan ke dalam kekuatan batin sejatinya. Kekuatan Wangchen meningkat sedikit demi sedikit. Keilahian rohnya menguat sedikit demi sedikit, dan ramuan emasnya juga mengembun sedikit demi sedikit. Dengan bantuan mutiara bumi, konsentrasi elemen di sekitar tubuh Wangchen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Energi unsur yang kaya, ditambah dengan energi esensi naga dan aura, bahkan sama-sama membentuk kabut putih di sekitar tubuh Wangchen, bertahan di sekelilingnya. Dalam keadaan seperti itu, Wangchen tidak menyadari bahwa energi di sekitarnya diserap oleh Raja Kalajengking sedikit demi sedikit dan diintegrasikan ke dalam tubuh Raja Kalajengking. Mungkin karena pengaruh kekuatan Wangchen, kekuatan Raja Kalajengking telah jatuh ke peringkat prajurit Raja Peringkat 5. Item yang dimurnikan darah hanya bisa meningkatkan kekuatan Wangchen sebanyak tiga tingkat. Oleh karena itu, ketika energi tersebut diintegrasikan ke dalam tubuh Raja Kalajengking, semuanya diserap oleh karapas. Di karapas sebening kristal, aliran energi mengalir, dan itu indah. Adapun Wangchen, dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Saat aliran esensi naga dan aura terintegrasi ke dalam meridian Wangchen, seluruh ruang rahasia mengeluarkan serangkaian raungan naga, tampak megah dan megah. Ketika gelombang energi lain diserap ke dalam tubuh Wangchen, Wangchen akhirnya merasakan energi tirani muncul di tubuhnya. Aliran gunung itu akhirnya akan meletus, dan Wangchen tahu bahwa waktu untuk menerobos sudah dekat. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan bisa masuk ke jajaran prajurit Raja Peringkat 3. Istirahatlah untukku. Setelah menghasilkan energi yang cukup dan memastikan bahwa dia tidak dapat lagi mempertahankan dan mengendalikannya, Wangchen tidak mempertahankannya lagi dan mengarahkan energi ini seperti banjir, meneru menuju barisan prajurit Raja Peringkat 3. 706 Dipandu oleh Wangchen, pada saat ini, kekuatan batin sejati dalam tubuh Wangchen seperti sungai besar, mengalir tanpa henti, seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan kuda dan kuda, maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Boom-boom-boom. Setelah memasuki alam bela diri ke Kaisaran, teknik Kaisar Naga Wangchen telah mencapai tingkat yang benar-benar baru, dan kendali Wangchen atas energi esensi sejati telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di bawah teknik Kaisar Naga, energi esensi sejati sudah mendominasi. Setelah melalui ujian kesengsaraan guntur, dengan dukungan garis darah bela diri ilahi, dan setelah ditempa oleh badai ruang waktu, kekuatan energi esensi sejati Wangchen juga telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ditambah dengan esensi dan aura Darah Naga Dewa Agung yang telah menyatu dengan energi esensi sejati, di bawah ledakan energi ini, seniman bela diri alam bela diri Kaisar Peringkat 3 tidak dapat menghentikan langkah Wangchen sama sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama bulan kultifasi ini, Wangchen telah naik ke puncak seniman bela diri Kaisar bela diri Peringkat 2 dan hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam Kaisar bela diri Peringkat 3. Esensi darah naga ilahi dan energi aura bahkan tidak membutuhkan seribu helai untuk ditembus oleh Wangchen. Namun, Wangchen telah dengan paksa melahap lebih dari 2 ribu helai energi. Di bawah gelombang energi ini, semuanya tersapu. Disertai dengan raungan yang keras, meridian dipatahkan satu per satu, dan energi esensi sejati meluas di tubuh Wangchen. Saat meridian rusak, Wangchen mengarahkan pasukan energi esensi sejati untuk menyerang lapisan belenggu. Di tengah suara gemuruh, tubuh Wangchen mengalami perubahan drastis. Setiap sel berkontraksi dengan cepat dan berputar dengan cepat. Tidak ada masalah untuk menembus jajaran seniman bela diri Kaisar Marsial Rilem Peringkat 2. Adapun ranah Wangchen, dia telah lama melampaui seniman bela diri Kaisar bela diri Peringkat 3, jadi semuanya berjalan lancar. Pada saat ini, Wangchen telah masuk ke jajaran seniman bela diri Kaisar bela diri Peringkat 3. Namun, alam Kaisar bela diri Peringkat 3 bukanlah akhir. Setelah menyerap sejumlah besar energi, kekuatan Wangchen terus meningkat sambil mencerna gelombang energi ini. Di dantian bawahnya, inti emas iblis mulai berputar dengan cepat, menggulung semburan energi dan mengembun. Di dantiannya, ada lautan energi. Di atas lautan energi, terdapat kabut energi. Di tengah kabut energi, inti emas duduk bersilah, bersinar terang. Di tengah dantiannya, Yuan Shen tiba-tiba membuka matanya dan mulai berputar dengan cepat. Semangat primordialnya mulai menyerap energi tak terbatas pada saat ini. Roh primordial yang telah menyatu dengan jiwa baru lahir reinkarnasi bersinar dengan cahaya putih dan hitam bergantian. Saat energinya melonjak, roh primordial mulai berputar dengan ganas, menciptakan pusaran energi yang membawa rasa sakit yang tajam pada dantiannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika roh primordialnya mencapai puncaknya, Wangchen dapat dengan jelas merasakan roh primordialnya bergetar. Kemudian, dengan suara keras, roh primordialnya bergetar hebat. Di tengah gemetar, Rune muncul satu demi satu sebelum berubah menjadi energi dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, jiwa baru lahir yang bereinkarnasi telah sepenuhnya menyatu dengan roh primordial. Rune yang digunakan Wangchen untuk memenjarakannya telah menghilang secara alami. Gemuruh. Gemuruh. Saat roh primordial dan jiwa baru lahir reinkarnasi menyelesaikan langkah terakhir fusi, itu adalah fusi yang lengkap dan sempurna. Di dalam tubuh Wangchen, seolah-olah gunung berapi meletus, bergemuruh tanpa henti. Tidak hanya energi yang telah diserap sebelumnya mulai kembali, tetapi juga terjadi gelombang energi yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dampak dari gelombang energi ini menyebabkan penglihatan Wangchen menjadi gelap dan pikirannya tenggelam dalam kehampaan dalam waktu singkat. Poci. Getaran hebat menyebabkan darah Wangchen mendidih. Organ dalamnya mengalami dampak yang tak terbayangkan dan dia mengeluarkan setegup darah. Gelombang energi ini sangat berlebihan. Dalam sekejap, gelombang energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk datang dari meridiannya. Hal ini membuat Wangchen menyadari bahwa meridiannya telah mencapai titik jenuh. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat, kemungkinan besar dia akan mengalami tragedi dan meridiannya akan meledak. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan diizinkan oleh Wangchen. Tubuh tempering bintang. Dengan teriakan ringan, Wangchen buru-buru memutar star tempering bodi untuk membantunya menyerap energi tak terbatas. Tubuh tempering bintang. Saat ini, Wangchen berada di tahap ketujuh dari alam tersembunyi batin, dan jumlah energi yang dibutuhkan sangat mengerikan. Faktanya, Wangchen memperkirakan bahwa jumlah energi yang dibutuhkan untuk naik dari tahap ketujuh ke tahap kedelapan dan membuka keenam dari delapan gerbang tersembunyi batin adalah seratus kali lipat dari prajurit kaisar peringkat dua untuk menjadi prajurit kaisar peringkat tiga. Ini adalah jumlah energi yang sangat mengerikan. Benar, itu seratus kali. Perbedaan antara tahap ketujuh dan tahap kedelapan terlalu besar. Tahap kedelapan akan membuka tahap keenam dari delapan gerbang tersembunyi batin dan menyelesaikan tahap kedua. Tahap ini sungguh menakutkan. Pada saat itu, kekuatan fisik Wangchen juga akan meningkat beberapa kali lipat. Jadi, saat startempering bodi berputar, itu seperti lubang hitam tak berujung yang mulai melahap energi secara sembarangan. Setiap sel di tubuhnya meratap dan setiap inci kulitnya menggeliat. Wangchen basah kuyup oleh keringat dingin. Wajahnya pucat dan dia mengatupkan giginya saat bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Untungnya, pengorbanan semacam ini mampu menghancurkan energi tirani ini untuk sementara, sehingga tubuh Wangchen perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, di bawah rangsangan energi yang kuat ini, rasa sakit di tubuhnya menyebabkan tubuh Wangchen bergetar. Setelah waktu yang tidak diketahui, saat Wangchen hendak mencapai batasnya, energi ini akhirnya mulai melemah. Ini adalah hadiah terakhir yang diberikan bayi reinkarnasi kepada Wangchen setelah menyatu dengan roh primordial. Sejak saat itu, bayi reinkarnasi adalah roh primordial dan roh primordial adalah bayi reinkarnasi. Mereka menyatu, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi, gelombang energi terakhir ini sangat kuat dan kejam. Ketika gelombang energi ini ditekan, Wangchen akhirnya berhenti memutar star tempering body. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, Wangchen dapat dengan jelas merasakan bahwa star tempering body miliknya telah membuat kemajuan besar. Kemajuan kali ini cukup untuk menyamai jumlah kultifasi Wangchen pada bulan-bulan sebelumnya. Ini membuat Wangchen sangat berkeringat. Orang harus tahu bahwa dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa bulan terakhir. Jika dia mengandalkan kultifasi individu dan maju selangkah demi selangkah, Wangchen bahkan curiga bahwa manfaat yang dia peroleh kali ini cukup untuk menyamai lebih dari dua tahun kultifasi. Energi yang dibutuhkan untuk star tempering body agak terlalu menakutkan. Saat star tempering body berhenti, Wangchen mengintegrasikan sisa energi ke dalam energi esensi sejati miliknya. Setelah gelombang energi ini habis dikonsumsi, Wangchen telah mencapai puncak artis bela diri raja tahap ketiga dan hanya selangkah lagi dari artis bela diri raja tahap keempat. Dari sini terlihat betapa mengerikannya manfaat yang diperoleh Wangchen kali ini. Meskipun dia tidak berhasil menerobos secara berturut-turut, mencapai puncak artis bela diri raja tahap ketiga sudah cukup untuk memuaskan Wangchen. Ia yakin selama ia bekerja keras, ia akan mampu menerobos lagi dalam waktu singkat. Dengan bantuan mutiara bumi, jarak ini dapat diabaikan oleh Wangchen. Yang paling membuat Wangchen cemas tentu saja adalah star tempering body. Wangchen samar-samar merasakan keberadaan tubuh tingkat delapan. Terobosan ini memungkinkan Wangchen mengambil langkah maju yang besar dan secara langsung membiarkan dia melihat peluang untuk menerobos. Dia percaya bahwa dia sudah sangat, sangat dekat dengan tubuh tingkat delapan. Dan setelah melangkah ke puncak artis bela diri raja tahap ketiga, ketika keadaan Wangchen stabil, panas yang hebat datang dari lengan Wangchen. Energi agung terpancar, menutupi seluruh tubuh Wangchen. Kemudian, Raja Kalajengking, yang diam-diam berada di lengan Wangchen, mulai bergerak. Sosoknya bertambah sedikit demi sedikit. Energi ekstrim terpancar, memicu hembusan angin di seluruh ruang rahasia. Raja Kalajengking berhasil menerobos. Benar sekali, dengan terobosan Wangchen, Raja Kalajengking akhirnya memenangkan kemajuannya. Saat itu, Raja Kalajengking, yang telah mencapai kekuatan seniman bela diri raja tahap ke-6, secara paksa ditarik turun satu level oleh Wangchen karena menandatangani kontrak garis darah dengan Wangchen. Hal ini membuat Wangchen sangat tertekan. Siapa yang meminta binatang iblis kontrak garis darah hanya memiliki perbedaan kekuatan tiga tingkat dari tuannya. Sekarang Wangchen menerobos ke artis bela diri raja tahap ke-3, Raja Kalajengking secara alami menerobos dan kembali ke jajaran artis bela diri raja tahap ke-6. Cahaya putih menyala, dan aura Raja Kalajengking terus meningkat. Setelah melangkah ke seniman bela diri raja tahap ke-6, ia terus melambung hingga mencapai puncak seniman bela diri raja tahap ke-6. Wangchen bisa merasakan belenggu. Hal ini membuat Wangchen sangat gembira. Dalam hal ini, kekuatan Raja Kalajengking telah sepenuhnya masuk ke dalam jajaran artis bela diri raja tahap ke-7. Jika ini masalahnya, begitu Wangchen menerobos ke seniman bela diri raja tahap ke-4, Raja Kalajengking pasti akan meningkat. Penemuan ini membuat Wangchen sedikit lebih bersemangat. Ini juga bisa dianggap sebagai tiga peristiwa bahagia bagi Wangchen. Terobosan tersebut, ditambah dengan perpaduan sempurna dari roh primordial dan bayi reinkarnasi, ditambah dengan pemulihan Raja Kalajengking. Terobosan ini membawa banyak manfaat bagi Wangchen. Apakah itu pengganti kekuatannya sendiri atau peningkatan Raja Kalajengking? Itu sangat bermanfaat bagi Wangchen saat ini. Setelah mengamati situasinya, Wangchen bahkan lebih bahagia. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara seniman bela diri tahap Raja dan seniman bela diri tahap Raja, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Jika energi esensi sejati saat itu hanyalah sebuah sungai kecil, energi esensi sejati Wangchen saat ini pasti sebanding dengan Sungai Kuning. Energi esensi sejati di meridiannya sangat besar dan melonjak, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, selain penguatan energi esensi sejati, Wangchen telah menerima peningkatan besar dalam semua aspek. Ketika dia menjadi artis bela diri Raja Panggung, mengandalkan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, dan kekuatan garis keturunan untuk mampu membunuh artis bela diri Raja Panggung masih agak sulit. Sekarang, jika Wangchen ingin membunuh seniman bela diri tahap Raja, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Alasan mengapa dia mampu membunuh artis bela diri Raja Panggung dengan begitu mendominasi saat itu, Wangchen harus mengakui bahwa saingan cinta pihak lain dan keberuntungannya sendiri berperan. Sekarang, dia tidak lagi membutuhkan komponen-komponen ini, dia bisa membunuh artis bela diri tahap Raja. Ini adalah perwujudan paling nyata dari peningkatan kekuatan. Saat ini, Wangchen sedikit bersemangat, ingin menguji kekuatan tempurnya. Ingin sekali bergegas kerana seniman bela diri Raja Panggung, ingin sekali menghadapi pria berbaju hitam. Melihat Raja Kalajengking kembali ke pergelangan tangannya, Wangchen menghela napas panjang, dan setelah menghirup udara keruh, dia segera merasa segar. Satu bulan, tanpa sadar, dia telah mengasingkan diri selama sebulan lagi. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di luar. 707. Setelah sebulan, sekolah Singchen mulai kembali normal. Mungkin karena kehancuran gunung Donglin, sekolah Singchen menggantikannya sebagai sekte penjaga kerajaan Tianfeng, atau mungkin karena pertempuran di Lembah Ciliwain yang membuat sekolah Singchen menjadi sensasi di utara. Saat Wangchen berkultivasi secara tertutup, perekrutan sekolah Singchen tahunan diadakan, dan 300 murid luar sekolah Singchen direkrut. Jumlah ini hampir setara dengan jumlah orang yang direkrut dalam 6 hingga 7 tahun terakhir. Dengan bertambahnya 300 orang, sekolah Singchen menjadi sangat hidup. Jelas sekali, setelah sekolah Singchen mengumumumkan kembalinya sekolah tersebut, langkah selanjutnya adalah mengabdikan dirinya pada pengembangan dan penguatan. Dalam keadaan seperti itu, sekolah Singchen akhirnya mulai berkembang. Namun, sekolah Singchen tidak buta dengan situasi saat ini. Meskipun berkembang, tidak mungkin mencapai langit dalam satu langkah, sehingga hanya merekrut 300 orang dari utara. Masing-masing dari 300 orang ini adalah talenta luar biasa. Benua langit yang mendalam tidak pernah kekurangan bakat, karena pencapaian di masa depan akan bergantung pada bagaimana bakat tersebut berkembang. Saat ini, jumlah total orang di sekolah Singchen melebihi 700, membuat sekolah Singchen lebih hidup. Sekolah Singchen, di dalam ruang pertemuan. Berita kembalinya Wangchen dari budidaya tertutup sampai ke telinga semua tetua. Setelah Wangchen kembali ke kamarnya untuk mandi, dia dipanggil ke ruang pertemuan. Semua tetua hadir. Nak, kamu berhasil menerobos lagi. Melihat Wangchen berjalan ke ruang pertemuan dan mengamati, tetua agung dapat dengan jelas merasakan aurata kasat mata Wangchen menjadi lebih kuat. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap Wangchen dengan ekspresi aneh. Ya, kaisar peringkat ketiga. Wangchen menganggup dan berkata perlahan. Mendengar kata-kata Wangchen, ekspresi semua tetua langsung menjadi aneh. Orang ini benar-benar berhasil menerobos lagi. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak mereka. Di mata orang-orang ini, Wangchen telah menjadi monster. Sekarang, kaisar bela diri Orde ke-7 tidak lagi cocok untukmu. Memikirkan kembali kekuatan tempur Wangchen, sekarang dia telah menerobos. Tidak ada keraguan bahwa kekuatannya telah meningkat. Tetua pertama berkomentar dengan kagum. Di masa lalu, Wangchen mampu membunuh prajurit kerajaan peringkat 2. Meski agak sulit, dia sudah bisa membunuh prajurit kerajaan peringkat 7, apalagi prajurit kerajaan peringkat 3. Faktanya, tetua agung yakin bahwa Wangchen bahkan tidak akan takut pada kaisar bela diri Orde ke-8. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, pihak lain tidak akan bisa menyakiti Wangchen. Hanya dalam beberapa tahun, budidaya Wangchen meroket. Wangchen hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 tahun untuk tumbuh dari seniman bela diri pemurnian tubuh kecil menjadi seniman bela diri alam kaisar bela diri tahap ketiga. Tepatnya, dia hanya butuh 4 tahun untuk tumbuh. Dia telah menggunakan 4 tahun untuk mencapai apa yang tidak dapat dicapai oleh banyak petani sepanjang hidup mereka. Memikirkan semua ini, ekspresi tetua pertama sangatlah aneh. Jika dia terus seperti ini, apa yang akan terjadi setelah 4 tahun berikutnya? Pada saat itu, siapa di wilayah utara yang dapat menghentikan Wangchen? Apa yang akan terjadi setelah 10 tahun? Bagaimana situasinya setelah 20 tahun? Para sesepu ini tidak dapat membayangkannya. Pertumbuhan Wangchen jelas merupakan hal yang luar biasa bagi sekolah Singchen. Sebagai anggota sekolah Singchen, semakin kuat Wangchen, semakin kuat pula sekolah Singchen. Kedua belah pihak akan hidup berdampingan. Jadi, setelah terkejut, orang-orang ini secara alami bersemangat. Tak terkalahkan di bawah artis bela diri Kaisar bela diri Orde Kedelapan. Menanggapi pertanyaan tetua pertama, Wangchen berkata dengan pasti. Tentu saja, artis bela diri Orde Kedelapan yang dia sebutkan tidak termasuk orang aneh seperti kakak Wang Yan. Selain itu, orang seperti itu jarang terjadi bahkan di seluruh benua Tian Suan. Jadi, ketika Wangchen mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di bawah artis bela diri Orde Kedelapan, itu tidak bohong. Merasa. Mendengar kata-kata Wangchen, para sesepu ini saling memandang dan menghirup udara dingin. Meskipun mereka sudah menebak hasil ini, ketika keluar dari mulut Wangchen, rasanya benar-benar berbeda. Aura yang mendominasi itu, membuat hati semua orang bergetar. Dia tak terkalahkan di bawah alam kaisar bela diri di tahap kedelapan. Bahkan alam kaisar bela diri biasa di tahap kedelapan tidak akan berani mengatakannya dengan gegabuh, tapi Wangchen. Memang benar, untuk menghitung pahlawan, kita harus melihat masa kini. Tak terkalahkan di bawah artis bela diri Orde Kedelapan, ini berarti bahwa bahkan di sekolah Xingchen, Wangchen adalah eksistensi terkemuka. Di antara enam tetua sekte dalam, kekuatan Wangchen pasti bisa mencapai posisi tiga besar, atau bahkan posisi kedua. N. Tidak buruk. Setelah sekian lama, tetua pertama hanya bisa tersenyum pahit dan berkata. Bagaimana monster dimurnikan? Saat ini, mereka akhirnya tahu. Monster dimurnikan seperti ini. Karena monster tidak perlu dimurnikan sama sekali, mereka dilahirkan untuk menjadi monster. Ada berita dari para pria berbaju hitam lagi. Serikat buru emas hitam dan klan Inferno yang mengamuk mengirimkan berita pada saat yang sama, mengatakan bahwa orang yang kamu cari telah muncul di kota laut hitam. Kemudian, penatua pertama bergumam pada dirinya sendiri dan terus berkata kepada Wangchen. Kota Laut Hitam. Mendengar kata-kata tetua pertama, mata Wangchen berkilat keheranan. Kota Laut Hitam terletak di perbatasan Kekaisaran Dali, terhubung ke timur dan barat Kota Dosa, dan sangat jauh dari Kerajaan Tianfeng. Orang-orang berbaju hitam ini benar-benar muncul di kota Laut Hitam. He he, sejak kami mengetahui tentang pemimpin sekte Gunung Donglin yang diracun, kami mengirim orang untuk menjaga daerah dalam jarak 100 mil dari Gunung Donglin. Akhirnya, kami menemukan jejak orang-orang ini beberapa waktu lalu. Mereka sepertinya tahu bahwa Gunung Donglin telah dihancurkan dan identitas mereka mungkin terungkap, jadi mereka menuju Kota Laut Hitam dan sekarang bersembunyi di Kota Laut Hitam. Penatua kedua menambahkan. Saya mendapatkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wangchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Nak, apakah kamu ingin kami mengirim beberapa orang untuk pergi bersamamu? Merasakan perubahan pada Wangchen, tetua pertama bertanya. Bagaimanapun, Wangchen sekarang adalah Penatua ke-6 sekolah Singchen. Memobilisasi beberapa orang dari sekolah Singchen pasti tidak menjadi masalah. Mereka secara alami tahu bahwa Wangchen pasti akan langsung menuju Kota Laut Hitam setelah menerima berita tersebut, jadi mereka tidak menghentikannya saat ini. Rakyat, tidak dibutuhkan, Wangchen berkata langsung setelah merenung beberapa saat. Biarkan yang saya pergi bersamamu. Dia bisa sangat membantu. Orang-orang berbaju hitam itu tidak lemah, jadi lebih baik kamu berhati-hati. Apalagi Kota Laut Hitam penuh dengan ahli, jadi kamu harus berhati-hati, Saran Tetua Kedua. Pada akhirnya, di bawah bujukan para tetua, Wangchen memutuskan untuk membawa murid inti kedua, Yang Sa, bersamanya. Setelah meninggalkan Aula Dewan, Eksentrik dengan cepat datang mencari Wangchen. Setelah tidak bertemu dengannya selama sebulan, kekuatan Eksentrik jelas meningkat pesat. Kalau terus begini, tidak akan memakan banyak waktu baginya untuk masuk ke jajaran seniman bela diri tahap 9 Raja Rilem. Bos, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Eksentrik mulai mengeluh keras ketika dia datang ke depan Wangchen. Selama periode waktu ini, Wangchen mengasingkan diri, dan dia benar-benar depresi. Awalnya, dia ingin kembali ke Kota Dosa atau langsung pergi ke Kota Laut Hitam untuk mencari sesuatu untuk dilakukan, tetapi dia dihentikan oleh tetua pertama, yang membuat Eksentrik tertekan. He he, Bos, senang kamu kembali. Ayo pergi, ayo cepat ke Kota Laut Hitam. Jika kita tidak pergi, sesuatu akan terjadi. Segera setelah itu, mata Eksentrik bersinar dengan fanatisme saat dia berteriak pada Wangchen. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Mendengar kata-kata Eksentrik, Wangchen bertanya dengan ragu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Bukankah mereka mengatakan bahwa pria berbaju hitam muncul di Kota Laut Hitam? Ayo bunuh mereka. Selain itu, sesuatu juga terjadi pada Sun Yifan dan Zhang Hu. Kota Laut Hitam adalah kumpulan orang baik dan jahat, dan terdapat banyak keluarga dan geng. Zhang Hu dan Sun Yifan menemui banyak masalah di sana. Beberapa hari yang lalu, ada kabar bahwa Zhang Hu dan beruang hitam terluka parah. Tiga dari dua puluh orang yang diutus keluarga meninggal dunia, dan enam lainnya luka-luka. Mereka menghadapi perlawanan yang sangat besar, kata Eksentrik dengan gigi terkatup. Matanya terbakar amarah. Meskipun dia tahu bahwa akan sangat sulit bagi keluarga Wang untuk menempati suatu tempat di Kota Laut Hitam dan akan menghadapi banyak perlawanan. Ia tidak menyangka mereka akan menghadapi masalah sebesar itu. Saat ini, mendengar hal ini dari Eksentrik, Wang Chen juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Hei hei, apa yang terjadi? Zhang Hu dan Sun Yifan sedang bersiap untuk mendirikan cabang keluarga Wang di sana. Itu hanya untuk mendirikan tempat tinggal, bukan untuk bersaing memperebutkan Kota Laut Hitam, jadi bukan masalah besar. Bagaimanapun, Kota Laut Hitam berbeda dengan Kota Dosa Kita. Kami tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang ada di sana, jadi satu lagi keluarga Wang tidak berarti banyak. Namun, kami dihalangi oleh sekelompok kecil di daerah itu ketika kami mendirikan cabang. Malam itu, saat hari sudah gelap, cabang kami disergap dan mengalami kerugian besar. Kehilangan emasnya saja mencapai sejuta. Ini hampir membuat si gendut gila. Ketika dia mendengar berita ini, dia hampir saja terbunuh dalam perjalanannya ke Kota Laut Hitam. Huff, untuk geng kecil yang menyergap kita, menurutku itu disebut sekte bulan rusak. Orang-orang sialan itu bahkan mengatakan bahwa jika keluarga Wang berani masuk ke wilayah mereka lagi, mereka akan membunuh kita semua. Jika keluarga Wang berani mendirikan cabang di Kota Laut Hitam, mereka akan menghancurkannya setiap kali melihatnya. Orang-orang ini terlalu sombong, bukan. Berengsek. Eksentrik mengertakan gigi dan merasa marah ketika membicarakan masalah tersebut di Kota Laut Hitam. Terutama ketika dia berbicara tentang sekte bulan rusak, dia mengeluarkan niat membunuh yang samar. Sekte bulan rusak. Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen menyipitkan matanya. Tatapan tajam melintas di matanya, dan jejak niat membunuh melintas. Sekte broken moon memang sombong. Bagaimana Anda bisa menindas keluarga Wang? Sangat baik, sekte bulan rusak. Mari kita lihat betapa mendominasinya Anda. Setelah beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seorang bodhisattva tanah liat pun memiliki temperamen, apalagi Wang Chen. Apa hubungan sekte bulan rusak dengan keluarga Wang yang mendirikan cabang di Kota Laut Hitam? Mereka justru mempersulit mereka, berkelahi, bahkan menyergap dan merampok mereka. Mereka bahkan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Jika keluarga Wang tidak peduli, keluarga Wang akan sangat malu. Di masa depan, bagaimana keluarga Wang bisa terus berdiri di atas perbatasan utara? 708. Haha, bos, jadi kita akan pergi ke Kota Laut Hitam? Mendengar jawaban Wang Chen, eksentrik tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya dengan gembira. Dia sudah lama menunggu hari ini. Jika Tetua Agung tidak menghentikannya, dia akan langsung pergi ke Kota Laut Hitam pada hari dia mendengar berita itu. Dia tidak akan menunggu di sini. Sekarang dia akhirnya pergi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Apakah keluarga sudah mengirim seseorang? Wang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Tentu saja, siapa gendut itu? Kalau ada yang merampas uangnya, bukankah itu sama dengan membunuhnya? Selain itu, kami mengalami kerugian besar kali ini. Tiga orang tewas dan banyak yang luka-luka. Bagaimana mungkin kami tidak mengirim seseorang? Wan Zhe langsung berangkat dari sekte tersebut ke Kota Laut Hitam. Dia telah pergi selama tiga hari. Keluarga tersebut juga telah mengirim tiga prajurit raja, sepuluh prajurit terhormat, dan sepuluh seniman bela diri ke Kota Laut Hitam. Eksentrik dengan cepat menjawab, Besok, kita akan berangkat. Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, hahaha, bocah cilik dari Kota Laut Hitam, aku datang. Hahaha, cepat tunggu aku menggosok pantatmu. Kali ini, eksentrik berteriak penuh semangat. Keesokan paginya, Wang Chen membawa eksentrik dan Yang Sa langsung ke Kota Laut Hitam. Yang Sa tentu tidak akan keberatan pergi ke Kota Laut Hitam bersama Wang Chen. Meskipun pria ini terlihat dingin, dia seperti eksentrik di tulangnya. Mereka berdua berperang. Dengan hal sebaik itu, bagaimana dia bisa menolak? Satu-satunya perbedaan adalah sekarang, menghadapi Wang Chen, Yang Sa sedikit lebih kagum. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia berpartisipasi dalam turnamen Beijing bersama Wang Chen, dia hanyalah seorang Raja Prajurit. Dalam beberapa bulan ini, dia mengalami kemajuan pesat. Meski begitu, dia masih berhasil ditangkap oleh Wang Chen. Sekarang, keduanya berada di peringkat Prajurit Kerajaan Peringkat Tiga, dan kekuatan tempur Wang Chen jauh melampaui miliknya. Hal ini membuatnya merasa emosional. Bakat Wang Chen sangat mengagumkan bagi Yang Sa. Mereka bertiga mengendarai Stormwind Beast dan langsung menuju Kota Laut Hitam. Sepanjang perjalanan, mereka hanya menyisakan embusan angin dan awan debu. Eksentrik tidak sabar untuk tiba di Kota Laut Hitam. Dibutuhkan waktu hampir 20 hari untuk mencapai Kota Laut Hitam dari Chilwin Valley. Untuk mempersingkat waktu, selain waktu istirahat, Wang Chen dan yang lainnya juga berlari kencang. Tujuh hari kemudian, kelompok yang terdiri dari tiga orang tiba di Kota Dragon Sea Kerajaan Azure Moon dalam keadaan lelah bepergian. Di sisi ini, rombongan berencana istirahat sejenak selama setengah hari. Kota Dragon Sea adalah kota berukuran sedang di Kerajaan Azure Moon. Namun, itu adalah jalur transportasi utama di Kerajaan Azure Moon dan juga tempat perdagangan penting. Oleh karena itu, Kota Laut Naga tampak sangat makmur. Di sore hari, arus pedagang dan pejalan kaki tak ada habisnya, dan pemandangan ramai terlihat jelas. Berjalan di jalanan kota, Wang Chen, Mat Man, dan yang lainnya tampak kelelahan. Setelah menempuh perjalanan selama tujuh hari berturut-turut, mereka memang butuh istirahat. Saat mereka sedang berjalan di sepanjang jalan utama kota, terjadi keributan di depan mereka. Heh, ku dengar sekelompok orang itu mulai sombong lagi. Bukan begitu, hef, mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta keluarga Wang menjadi pusat perhatian sekarang? Tidak ada yang mau menyinggung perasaan mereka. Aku ingin tahu keluarga mana yang mereka intimidasi kali ini. Huh, dalam beberapa bulan ini, siapa yang tahu berapa banyak keluarga kecil yang dirugikan dari kota Tian Sui hingga ke sini? Keluarga Wang, hef, itu hanya keluarga dari Kerajaan Tian Feng. Beraninya mereka datang ke Kerajaan Azure Moon kita dan bertindak begitu lancang. Jumlahnya terlalu banyak. Saat Wang Chen dan yang lainnya mendekat, samar-samar mereka bisa mendengar kerumunan orang berdiskusi. Keluarga Wang, mendengar bahwa mereka sebenarnya berbicara tentang keluarga Wang, sedikit keterkejutan muncul di mata Wang Chen. Demikian pula, eksentrik juga sangat terkejut. Mendengar orang-orang ini berbicara tentang keluarga Wang Kerajaan Tian Feng, jelas sekali bahwa mereka sedang membicarakan keluarga Wang mereka. Bagaimana keluarga Wang bisa terlibat dalam masalah ini? Tampaknya itu bukan hal yang baik. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Ayo pergi dan lihat. Setelah merenung sejenak, Wang Chen berkata kepada eksentrik dan yang sah. Eksentrik tentu saja tidak akan menolak untuk menonton sebuah pertunjukan. Segera, mereka bertiga mengikuti kerumunan dan berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, di luar toko yang jaraknya ratusan meter di depan, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya sampai di lokasi kejadian. Jangan melangkah terlalu jauh. Hef, siapa kamu sampai mengatakan bahwa benda ini milikmu? Minggir, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Suara lembut dan lembut datang dari kerumunan. Itu adalah suara seorang gadis muda. Terlebih lagi, suara ini agak familiar bagi Wang Chen. He he, kami sudah menyukai benda ini. Belum terlambat bagimu untuk mentransfernya kepada kami sekarang. Hef, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. He he, cantik kecil, kami tidak keberatan bermain-main denganmu. Jika Anda menderita kerugian, Anda sendiri yang akan memintanya. Suara feminin mengikuti. Ini adalah sesuatu yang kami beli. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Gadis muda itu bertanya lagi dengan sedikit amarah dan amarah. Hef, cewek, jangan malu-malu. Kalau tidak, he he, kami, keluarga Wang, tidak bisa dianggap enteng. Suara pria lain menyusul. Keluarga Wang, Hef, keluarga Wang dari kerajaan Tian Feng. Anda bisa terus menyombongkan diri. Saya bahkan kenal kepala keluarga Wang, Wang Chen. kata gadis muda itu dengan enggan. Hei, cewek, kamu masih berani menyombongkan diri. Apakah kamu melihat ini? Ini adalah tanda pinggang anggota keluarga Wang. He he, aku tidak membohongimu kan? Cepat serahkan barang itu. Jangan uji kesabaran saya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hef, jadi bagaimana jika kamu adalah anggota keluarga Wang? Itu salahmu karena menindas orang lain. Seolah membenarkan tanda pinggangnya, suara gadis muda itu terdengar lagi. Namun, kali ini, ada nada kemarahan dalam suaranya. Mendengarkan percakapan ini, Wang Chen, yang berada di luar kerumunan, mengerutkan kening. Dia dan Matman saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan. Sepertinya mereka benar-benar berhubungan dengan keluarga Wang. Namun, sepertinya tidak ada seorang pun dari keluarga Wang di kota Dragon Sea. Terlebih lagi, mereka sepertinya menindas orang lain. Tak seorang pun dari keluarga Wang akan melakukan hal seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya besar muncul di benak mereka berdua. Kemudian, mereka buru-buru masuk ke kerumunan. Adik junior, jangan ganggu mereka. Huff, keluarga Wang, sombong sekali. Ini adalah kerajaan Azure Moon kami, bukan kerajaan Tian Feng Anda. Ini bukanlah tempat di mana keluarga Wang bisa berperilaku buruk. Kami adalah murid sekolah Cahaya Bulan. Apakah keluarga Wang ingin bermusuhan dengan sekolah Cahaya Bulan? Setelah melewati sekolah Cahaya Bulan dengan susah payah, Wang Chen dengan cepat melihat situasi di lapangan. Saat ini, ada dua kelompok orang yang berdiri di lapangan. Di satu sisi ada empat hingga lima pria. Salah satu pria sedang bermain dengan tanda pinggang khusus keluarga Wang. Token pinggang ini dibuat khusus oleh Wang Chen. Tidak salah lagi, itu pasti tanda pinggang keluarga Wang. Namun, Wang Chen tidak mengenali orang ini. Di sisi lain ada seorang wanita berkulit putih. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia memiliki wajah seperti batu giyok dan hidung seperti batu giyok. Di samping wanita itu berdiri seorang pria berpakaian mewah. Dia berusia sekitar 20 tahun dan menatap dingin keempat hingga lima pria di depannya. Berdiri di samping Wang Chen, orang gila memastikan tanda pinggang dan berkata kepada Wang Chen dengan suara yang dalam, Bos, ini tanda pinggang keluarga Wang. Mereka bukan dari keluarga Wang. Saya kenal semua anggota keluarga Wang. Tidak ada orang-orang ini. Orang gila menambahkan dengan sedikit kemarahan. Mem, Wang Chen mengangguk. Ekspresinya agak jelek dan matanya menyipit. Bagaimana ikat pinggang keluarga Wang bisa sampai di tempat seperti ini? Bagaimana itu bisa digunakan untuk menindas orang lain? Wang Chen sangat marah. Di saat yang sama, dia merasa ada yang tidak beres. Sekolah Cahaya Bulan. Sementara Wang Chen tenggelam dalam pikirannya, empat hingga lima pria itu mendengar pria berpakaian mewah mengatakan bahwa mereka berasal dari Sekolah Cahaya Bulan. Tiba-tiba ekspresi mereka menjadi aneh dan sedikit gugup. Jelas sekali, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari Sekolah Cahaya Bulan. Sebagai salah satu dari empat sekte besar di perbatasan utara, mereka tahu betapa kuatnya Sekolah Cahaya Bulan. Kali ini, mereka menendang lempengan besi. Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka terlihat tidak terlalu bagus. Sebelumnya, mereka tergoda saat melihat wanita ini membeli pil iblis tingkat 6 dengan harga murah. Mereka ingin menggunakan nama keluarga Wang untuk merebutnya dan menggoda kecantikan kecil ini. Siapa yang tahu itu? Huff, jadi bagaimana kalau kamu dari Sekolah Cahaya Bulan? Kami adalah anggota inti keluarga Wang. Bahkan Sekolah Cahaya Bulan harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Wang. Karena Anda adalah anggota Sekolah Cahaya Bulan, kita bisa bernegosiasi. Kami akan memberi Anda tambahan 10% dari biaya barang ini. Berikan kepada kami sebagai bantuan kepada keluarga Wang. Bagaimana tentang itu? Pria yang memimpin berkata kepada pria dari Sekolah Cahaya Bulan. Mustahil. Gadis muda itu mendengus dengan tidak senang. Kamu tidak mau menerima kebaikan kami. Biarku beritahu, barang ini adalah sesuatu yang diinginkan keluarga kami. Jika waktunya tiba, kepala keluarga kami akan datang sendiri. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu sen pun. He he, melihat gadis muda itu menolak mereka, para pria yang memegang ikat pinggang keluarga Wang menjadi dingin. Kemudian, mereka saling memandang seolah-olah telah mengambil keputusan dan mendekati pria dan wanita tersebut. Karena mereka telah menyinggung Sekolah Cahaya Bulan, sebaiknya mereka melangkah lebih jauh. Lagipula, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Paling-paling, mereka akan pergi setelah mendapatkan barang tersebut. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, Sekolah Cahaya Bulan akan mencari keluarga Wang, bukan mereka. Apa yang kamu inginkan? Melihat ulah para laki-laki itu, gadis muda itu bertanya dengan cemas. Keluarga Wang benar-benar keterlaluan. Iya, keluarga Wang keterlaluan. Di saat yang sama, terjadi keributan di antara kerumunan. Mendengar diskusi ini, kerutan di dahi Wang Chen semakin dalam. 709. Haha, bos, aku sudah menunggumu mengatakan itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, si eksentrik tiba-tiba menjadi bersemangat. Kelompok orang bodoh yang sembrono ini sebenarnya berani berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang dan melakukan kejahatan di sini. Bukankah ini merusak reputasi keluarga Wang? Tentu saja, yang lebih penting, keluarga Wang telah memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Wang Chen, si eksentrik akan bergegas dan menamparkan orang-orang ini. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Pada saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, sosok eksentrik melintas dan segera bergegas ke lapangan. Melihat beberapa orang di lapangan, alis Wang Chen berkerut erat. Kembali ke kota Tianfeng, dia mendengar bahwa keluarga Wang telah melakukan kejahatan di kota Tiansui. Apalagi mereka menggunakan nama Wang Chen. Pada saat itu, Wang Chen hanya menertawakannya, berpikir bahwa itu hanyalah tindakan anak kecil dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, kini, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Pihak lain menggunakan nama keluarga Wang untuk membuat musuh di mana-mana. Apakah sesederhana yang terlihat di permukaan? Wang Chen samar-samar mencium adanya konspirasi. Konspirasi melawan keluarga Wang dan dia, Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit kesal dan waspada. Tentu saja yang lebih penting, pasti ada yang salah dengan keluarga Wang. Pasti ada tahil alat di dalam keluarga Wang. Kalau tidak, bagaimana ikat pinggang keluarga Wang bisa bocor dengan mudah. Wang Chen sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi, tapi ini membuat Wang Chen merasa semakin tidak nyaman. Nak, siapa kamu lagi? Beraninya kamu merusak rencana kami. Apakah Anda mencoba menjadikan keluarga Wang sebagai musuh Anda? Saat Wang Chen mengerutkan kening dan merenung, dia mendengar teriakan marah seorang pria datang dari lapangan. Kemunculan tiba-tiba Mat Man jelas membuat kesal orang-orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang. He he, cucu, teruslah berpura-pura. Kamu menyebut dirimu anggota keluarga Wang. Kamu bahkan tidak sebanding dengan anjing keluarga Wang. Si eksentrik mendengus dingin, tidak mau kalah dengan teriakan marah pihak lain. Kata-katanya menyebabkan ekspresi beberapa pria berubah drastis. Jejak kemarahan muncul di wajah mereka. Brat, kamu mendekati kematian. Pria yang memimpin itu meraung dan melayangkan pukulan ke wajah Mat Man. Kerumunan di sekitarnya berseru kaget melihat ini. Kekuatan pria ini sebenarnya telah mencapai tingkat Raja Bella diri tahap 6. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dianggap ahli dimanapun. Orang gila baru berusia 20 tahun. Di mata orang banyak, dia pasti tidak beruntung kali ini. Dia telah menyinggung sekelompok orang ini, dan yang lebih penting, dia telah menyinggung keluarga Wang. Huff, kamu mendekati kematian. Adapun si eksentrik, ketika dia melihat pria itu melayangkan pukulan ke arahnya, kilatan dingin muncul di matanya dan sering haus darah muncul di sudut mulutnya. Pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa darah eksentrik sudah mulai mendidih. Setelah menahannya selama sebulan penuh, akhirnya dia menemukan kesempatan untuk melampiaskannya. Bagaimana dia bisa menyerah? Awasi telapak tempesku. Dengan teriakan lembut, aura di sekitar eksentrik tiba-tiba naik. Saat pukulan pihak lain hendak mengenai wajahnya, sosok eksentrik melintas, menghindari pukulan pihak lain. Pada saat yang sama, telapak tangannya tumpang tindih dan meluncur ke arah dada pria itu. Retakan. Setelah terdengar suara patah tulang, Raja Bella diri tahap 6 terlempar seperti bola meriam. Darah muncrat dengan deras, dan dengan ratapan yang tak terdengar, tubuh pria itu menghantam ruang terbuka suara mendesing. Serangan si eksentrik benar-benar membuat warga sekitar berseru. Mereka tidak menyangka si eksentrik berusia 20 tahun itu begitu kuat. Ini membuka mata banyak orang. Raja Bella diri tahap 6 bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depannya. Seberapa kuat dia? Tentu saja, kekuatan eksentrik jauh dari menakutkan. Alasan utama kenapa dia bisa menang dalam satu gerakan adalah karena pihak lain meremehkannya dan tidak menyiapkan pertahanan sama sekali. Huff, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Cucu, belajarlah dariku. Kamu berani sombong di hadapanku dengan cara banci-mu. Aku akan mempermainkanmu sampai mati. Melihat Raja Bella diri tahap 6 yang tergeletak di kejauhan, si eksentrik mengungkapkan cibiran menghina. Segera setelah itu, dia mengjelat bibirnya dan memperlihatkan wajah penuh kegembiraan. Cucu, ingat ini. Akulah yang eksentrik, eksentrik dari keluarga uang. Kalian cucu, beraninya kalian menggunakan nama keluarga uang untuk mengamuk di luar. Lihat bagaimana kakek akan memperlakukanmu. Sebelum teriakan marah itu jatuh, kekuatan eksentrik tiba-tiba meledak dan auranya mendominasi. Kemudian, dalam sekejap, dia bergegas menuju kerumunan dan bergegas menuju empat pria lainnya yang masih linglung. Suara mendesing. Kali ini, saat si eksentrik mengumumkan namanya, semua orang di sekitar langsung menghirup udara dingin. Eksentrik dari keluarga uang, reputasi ini tidaklah kecil, salah satu kekuatan tempur utama keluarga uang. Ketika reputasi keluarga uang meningkat dan mengguncang perbatasan utara, keluarga uang secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Dalam keadaan seperti itu, informasi tentang anggota keluarga uang secara alami menjadi fokus berbagai kekuatan. Bahkan masyarakat awam pun sangat tertarik dengan informasi tentang keluarga uang. Sebagai salah satu anggota tertua keluarga uang dan salah satu kekuatan tempur inti keluarga uang, reputasi Lei Ming yang eksentrik secara alami diketahui oleh banyak orang. Mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka ini adalah eksentrik dari keluarga uang. Bagaimana ini tidak mengejutkan. Saya tidak menyangka orang-orang ini bukan anggota keluarga uang. Cek cek cek. Jadi itu palsu. Aku tahu itu. Bagaimana keluarga uang bisa melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, mereka datang ke kerajaan Azure Moon kita untuk melakukannya. Bukankah itu bodoh? Kali ini identitas orang-orang ini terungkap. Orang-orang sialan ini benar-benar melakukan hal tercelah seperti itu. Si eksentrik memang cukup arogan. Cek cek cek. Seniman bela diri raja peringkat enam sebenarnya bukan tandingannya dalam satu gerakan. Betapa mengerikannya ini. Iya, keluarga uang memang tangguh. Eksentrik sudah sangat menakutkan. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dimiliki keluarga uang. Huh, bagaimana kalian bisa mengetahui kekuatan keluarga uang? Apa yang dimaksud dengan eksentrik? Jangan lupa, bos mereka, Wang Chen, baru berusia 19 tahun. Tapi dia sudah bisa membunuh seniman bela diri raja peringkat tujuh. Wang Chen memang monster. Untuk sesaat, semua orang memandang beberapa orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga uang dengan kemarahan yang wajar. Jelas sekali, beberapa orang ini telah memicu murka langit dan manusia. Di saat yang sama, semua orang kagum dengan kekuatan eksentrik. Pada akhirnya, hal itu bahkan melibatkan Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen, yang menyaksikan pertempuran di sampingnya, merasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Eksentrik. Saat semua orang berdiskusi, empat pria tersisa yang berpura-pura menjadi anggota keluarga uang memiliki ekspresi yang sangat buruk saat ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan diekspos di sini dan bahwa mereka akan bertemu dengan anggota keluarga uang dan eksentrik pada saat itu. Melihat orang yang memimpin terluka parah dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, orang-orang ini segera ingin mundur. Namun, bagaimana eksentrik bisa memberi mereka kesempatan? Pada saat ini, gaya bertarung eksentrik yang mendominasi ditampilkan dengan tajam dan jelas. Si eksentrik menyerbu ke dalam kerumunan seperti pemanen, menggunakan kedua tangan dan kakinya. Di antara empat pria yang hadir, hanya dua yang merupakan seniman bela diri raja peringkat satu, dan dua sisanya adalah yang mulia peringkat tujuh atau delapan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan eksentrik. Hahaha! Suara tumpul angin dari pukulan terus terdengar. Bang! 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 Suara tabrakan yang tumpul bahkan lebih menggelegar. Ah! Ceritan datang satu demi satu. Di bawah pertarungan habis-habisan eksentrik, keempat orang itu tergeletak di tanah dalam sekejap mata, sekarat. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak beruntung bertemu dengan si eksentrik. Setelah menahannya selama sebulan, si eksentrik tentu saja ingin melampiaskannya. Sayangnya, orang-orang ini menjadi sasaran empuk bagi eksentrik. Dalam sekejap mata, mereka berlima dikalahkan, tergeletak di tanah dan meratap. Seberapa sombongnya metode eksentrik, jika bukan karena perintah Wang Chen untuk menjaga mereka tetap hidup, bagaimana mungkin orang-orang ini masih bisa bernapas. Tidak ada gunanya, banyak sampah. Melihat mereka berlima diurus dalam sekejap mata, si eksentrik mendengus tidak puas, sepertinya dia belum merasa cukup. Dia memandang rendah kelima orang ini dengan lebih tajam. Hal ini membuat beberapa orang yang meratap di tanah merasa bersalah. Tidak peduli apa, mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Prajurit, dan mereka dianggap ahli kelas satu di Beijing. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berada dalam kondisi yang menyedihkan? Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka cukup malang untuk bertemu dengan si eksentrik. Di mata orang biasa, mereka mungkin ahli, tetapi di mata orang eksentrik, orang-orang ini bukanlah apa-apa. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tapi eksentriknya terlalu kuat. He he, bocah nakal, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku, jadi kenapa kamu meratap? Kalian semua tutup mulut, kalau tidak aku akan membantumu tutup mulut. Karena belum merasa cukup, pria eksentrik itu memelototi orang-orang ini dan meraung ke arah mereka ketika dia mendengar mereka meratap kesakitan. Raungannya seperti guntur, penuh semangat, menyebabkan penonton di sekitarnya saling memandang. Eksentrik memang seperti rumor yang beredar. Dia sangat sombong dan gila pertempuran. Pada saat ini, orang-orang ini merasa kasihan pada beberapa orang di lapangan. Bagaimana mereka bisa sampai di tangan si eksentrik? Sekarang mereka dipukuli, mereka bahkan tidak diperbolehkan berteriak. Bukankah ini terlalu berlebihan? Meskipun orang-orang di sekitar merasa bahwa eksentrik itu adalah penindas, beberapa orang yang dipukuli hingga jatuh tidak berani berpikir terlalu banyak. Mereka telah melihat metode eksentrik. Dalam waktu singkat, mereka berlima telah dikalahkan olehnya. Apalagi yang berani mereka sombongkan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Mereka kalah, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Kalau tidak, mereka hanya akan mendekati kematian. Terutama karena mereka menghadapi eksentrik, maniak pertempuran dari keluarga Wang, Lei Ming. Benar saja, di bawah raungan eksentrik, orang-orang ini dengan cepat menutup mulut mereka. Keringat dingin mengucur dari tubuh mereka saat mereka berguling-guling di tanah. Dari waktu ke waktu, satu atau dua tangisan kesakitan terdengar. He he, bos, aku sudah menyelesaikannya. Bocah kecil ini terlalu tidak berguna. Melihat orang-orang ini memang tidak meratap, si eksentrik menunjukkan sedikit kepuasan saat dia berteriak pada Wang Chen. Mendengar teriakan eksentrik, ekspresi Wang Chen sedikit berubah, tapi dia dengan cepat kembali normal. Melihat si eksentrik, sudut mulutnya membentuk senyuman. Satu lawan lima, tiga raja dan dua raja bela diri. Kekuatan eksentrik memang meningkat pesat. Dalam dua tahun terakhir, Wang Chen bukan satu-satunya yang mengalami kemajuan pesat. Peningkatan eksentrik juga tidak bisa dianggap remeh. Hanya saja kecemerlangannya telah dibayangi oleh Wang Chen. Kalau tidak, jika eksentrik ditempatkan di tempat lain, peningkatan eksentrik dari seniman bela diri menjadi raja tingkat tinggi hanya dalam dua tahun pasti akan mengejutkan. 710. Wang Chen Wang Chen juga ada di sini. Ya Tuhan, mengapa Wang Chen ada di sini? Pantas saja, tak heran si eksentrik ada di sini. Ternyata dia datang bersama Wang Chen. Saat si eksentrik meneriakan nama Wang Chen, terjadi keributan. Nama, Wang Chen, seperti matahari terbit di Beijing. Siapa yang tidak tahu tentang dia? Tidak ada yang mengira dia ada di sini juga, jadi tidak dapat dihindari kalau mereka penasaran. Saat Wang Chen berjalan keluar, beberapa orang yang tergeletak di tanah tampak semakin pucat. Kali ini, mereka benar-benar berhasil mengalahkan lempengan besi. Mereka sebenarnya bertemu Wang Chen saat berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Untuk sesaat, beberapa dari mereka benar-benar putus asa. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sekarang Wang Chen ada di sini, bagaimana mereka bisa bersenang-senang? Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menatap kelima orang di tanah dan berkata dengan dingin, bahwa mereka pergi. Ketika dia melihat mereka bergerak barusan, Wang Chen semakin yakin bahwa masalah ini tidak biasa. Tiga Raja Beladiri, salah satunya adalah Raja Beladiri peringkat enam, dan dua sisanya adalah Yang Mulia peringkat delapan. Kombinasi lima orang seperti itu tidak bisa dikatakan lemah. Lima orang seperti itu akan menjadi sasaran kekuatan apapun kemanapun mereka pergi. Namun, sekarang mereka berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang, rasanya agak sulit dipercaya. Mengingat kekuatan mereka, mengapa mereka melakukan hal tercelah seperti itu? Jelas ada cerita di dalamnya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, dan Wang Chen yakin ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Setelah menginstruksikan Eksentrik untuk berhenti muntah, Wang Chen melihat kedua anggota School of Moonlight Splendor. Ketika dia melihat wanita itu, dia tiba-tiba merasakan keakraban. Namun, segera, Wang Chen membuang pemikiran ini ke belakang pikirannya dan melangkah maju untuk membawa orang-orang ini pergi. Wang Chen Saat Wang Chen hendak pergi, gadis dari sekolah cahaya bulan dengan cepat melangkah ke depan Wang Chen. Melihat gadis di depannya, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Itu terlihat sangat familiar, mungkinkah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Apalagi saat ini, cara wanita itu memandang Wang Chen membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Ada sedikit kepahitan, sedikit kemarahan, dan sedikit kegembiraan di matanya. Wang Chen bingung dengan tatapan rumit di matanya. Apakah kamu sudah melupakan aku? Melihat Wang Chen mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu, wajah gadis muda itu menunjukkan sedikit kengganan. Setelah menggigit bibir, dia bertanya dengan lembut. Ekspresi wajahnya yang kesal membuat orang ingin mengasihaninya. Bahkan orang gila pun mau tidak mau tercengang saat melihat ini. Xia Sui, akhirnya, sebuah cahaya muncul di benak Wang Chen. Tiga tahun lalu, ketika dia pergi ke ujian Gunung Tons, dia sepertinya melihat seorang gadis di kota Bintang Bulan, Xia Sui dari sekolah cahaya bulan. Benar, ingat Wang Chen. Tepatnya, seharusnya lebih dari tiga tahun lalu. Kemudian, setelah setengah tahun percobaan, ketika dia meninggalkan Gunung Tons, dia bertemu gadis ini lagi dan menyelamatkannya sekali. Namun, dalam tiga tahun terakhir, seorang gadis berubah delapan belas kali antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Sekarang, dibandingkan masa lalu, Xia Sui telah berubah terlalu banyak. Jika bukan karena dia masih memiliki jejak masa lalu dan merupakan murid sekolah cahaya bulan, Wang Chen tidak akan memikirkannya. Dan tampaknya wanita yang dikenal Wang Chen sangat baik. Yuxin Yan, Zilan, K.R., Han Yuksuan, Irene, Xia Sui. Sepertinya hanya ada sedikit orang ini memikirkan hal ini, Wang Chen merasa malu. Saat ini, dia memikirkan Xia Sui. Wang Chen mengamati dengan cermat. Bukankah wanita yang berdiri di depannya adalah Xia Sui? Dia tidak menyangka dalam tiga tahun, dia akan mengalami perubahan besar. Wang Chen masih ingat bahwa tiga tahun lalu, Xia Sui masih pemalu. Dia bahkan berbicara dengan lembut dan sering tersipu. Saat menghadapinya, ada sedikit sifat keras kepala dan main-main. Sangat sulit membayangkan setelah tiga tahun, kepribadian Xia Sui telah banyak berubah. Dia jauh lebih murah hati dan berani. Apalagi saat menghadapi beberapa pria yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Wang, sikap Xia Sui sangat keras. Huff. Kamu akhirnya ingat, mendengar Wang Chen memanggil namanya, wajah Xia Sui tersenyum dan sedikit kepahitan. Berpikir bahwa Wang Chen mendukungnya, Xia Sui tidak senang. Dia ingat setelah meninggalkan pegunungan Tons, dia dibawa kembali ke kota Changyue oleh anggota keluarganya. Wang Chen berkata bahwa dia akan menemuinya. Sayangnya, dia tidak pernah melihat Wang Chen. Awalnya, dia berkata bahwa dia akan pergi ke sekolah Xingchen untuk mencari Wang Chen. Sayangnya, karena serangkaian hal, Xia Sui tidak bisa bersekolah di sekolah Xingchen. Setelah itu, Wang Chen mulai menjadi terkenal di Beijing dan mulai bermunculan. Xia Sui diam-diam memperhatikan urusan Wang Chen. Apalagi setengah tahun lalu, dia juga mengikuti kompetisi besar Beijing. Saat itu, dia melihat Wang Chen. Setelah tiga tahun, Wang Chen bukan lagi anak muda dan tidak berpengalaman seperti dulu. Ada bekas kejantanan di wajahnya dan tubuhnya juga kuat. Ada bekas keganasan di matanya. Di kompetisi besar Beijing, pemuda ini bersinar cemerlang. Dia tidak hanya menaklukkan bayi reinkarnasi yang membuat banyak orang iri di pegunungan Siwan, tetapi dia juga mengatasi semua kesulitan dalam kompetisi besar Beijing dan masuk tiga besar. Saat itu, Xia Sui bangga. Xia Sui bangga. Dia awalnya ingin menemukan Wang Chen, tetapi serangkaian hal terjadi, jadi dia tidak dapat menemukan Wang Chen. Karena sekolah Xing Chen, Master Sekte tidak membiarkan dia dekat dengan staff sekolah Xing Chen, jadi dia hanya bisa menyerah. Kemudian, ketika keluarga Wang tiba, Wang Chen semakin menonjol dan ketenarannya tidak terbatas. Kemudian, kedatangan Yosin Yan dari keluarga Ryu membuat Xia Sui kehilangan alasan dan keberanian untuk bertemu Wang Chen. Karena Yosin Yan sangat luar biasa di mata Xia Sui. Bahkan Xia Sui, yang selalu dianggap sebagai putri surga yang bangga dan dicintai serta dikejar oleh ribuan orang, merasa sedikit malu di depan Yosin Yan. Dia sekali lagi kehilangan kesempatan untuk bersatu kembali dengan Wang Chen. Setelah itu, nama Wang Chen mengguncang Bei Jiang, dan dia memimpin keluarga Wang bangkit dengan pesat, menciptakan dunianya sendiri di kota dosa. Xia Sui telah memperhatikan. Selama periode ini, dia bahkan diam-diam pergi ke kota dosa, tapi sayangnya, Wang Chen tidak ada di sana. Oleh karena itu, pertemuan keduanya sempat tertunda hingga saat ini. Hal ini membuat Xia Sui merasa bersalah. Orang jahat ini, bukankah dia memikirkanku? Dalam beberapa tahun ini, dia bahkan tidak berpikir untuk datang menemui saya. Saat mereka bertemu tadi, dia bahkan tidak mengenaliku. Memikirkan hal ini, mata Xia Sui menjadi sedikit merah, dan ada sedikit kabut. Akhirnya, Xia Sui berkata kepada Wang Chen dengan sedikit ketidakpuasan, aku benci kamu. Batuk, batuk, batuk. Aku diberitahu bahwa dia membencinya oleh seorang wanita dengan penampilan yang menyedihkan. Wang Chen tiba-tiba menjadi kacau. Tidak hanya Wang Chen, tapi eksentrik di sampingnya juga tercengang. Wanita ini mengatakan ini kepada seorang pria dengan ekspresi pahit, yang sangat mudah untuk disalahpahami. Pada saat ini, si eksentrik memutar matanya, dan ada sedikit senyuman ambigu. He he, bos, aku akan membawa orang-orang ini kembali. He he, aku tidak akan mengganggumu lagi. He he, pelan-pelan kamu bisa menyusul teman-temanmu. Kami akan menunggumu di depan hotel. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Si eksentrik memberi Wang Chen senyuman yang sangat ambigu, lalu pergi bersama sekelompok orang. Hal ini membuat Wang Chen tertekan. Saat kerumunan bubar dan eksentrik dan Yang Sa pergi, hanya Wang Chen, Xia Sui yang kesal, dan pria bingung dari sekte cahaya bulan yang tersisa. Kakak senior, kamu kembali dulu. Ada yang ingin kukatakan padanya. Xia Sui memandang pria di sampingnya dan berkata dengan lembut. Adik junior, ini, mendengar kata-kata Xia Sui, pria itu tiba-tiba merasa tidak senang. Dia mengerutkan kening dan menatap Wang Chen dengan sedikit kewaspadaan. Tidak apa-apa, kamu kembali dulu. Aku akan kembali sendiri. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi dengan Wang Chen dulu. Melihat pria itu tidak mau pergi, Xia Sui mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Baiklah, aku berangkat dulu. Segera kembali. Melihat nada suara Xia Sui yang tegas, pria itu tidak mau, tapi dia jelas tidak ingin menyinggung perasaan Xia Sui. Setelah menghela nafas, dia memandang Wang Chen dan pergi dengan enggan. Melihat adegan ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Sepertinya ada musuh lain. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan cara pria itu memandangnya? Dalam hal ini, Wang Chen hanya bisa merasa tidak berdaya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Baiklah, beritahu aku. Kenapa kamu tidak mencariku selama tiga tahun terakhir? Kamu bilang akan mencariku. Saat pria itu pergi, Xia Sui segera mengganti topik dan bertanya pada Wang Chen dengan ketidakpuasan. Ini, ada yang harus kulakukan. Batuk, batuk, batuk. Apalagi, Wang Chen berusaha keras mencari alasan. Pada saat ini, Wang Chen terus-menerus mengeluh di dalam hatinya. Adegan tiga tahun lalu muncul lagi di benaknya. Saat itu, dia sepertinya sudah berjanji untuk mencari Xia Sui. Namun, bukankah itu karena Xia Sui mengganggunya? Terlebih lagi, antusiasme Xia Sui membuat Wang Chen benar-benar tidak tahan. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Setelah Xia Sui pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Kemudian, dia pergi ke kota Tian Sui untuk menghadapi keluarga Luo dan keluarga Yao. Setelah itu, dia kembali ke sekolah Xing Chen dan bertarung hidup dan mati dengan Yao Tian. Setelah itu, dia pergi ke kota King Sui dan kota Dosa. Dia sebenarnya tidak sengaja melupakan masalah ini. Terlebih lagi, meskipun Wang Chen tidak lupa, dia mungkin tidak akan mencari Xia Sui. Pada saat itu, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui sikap Xia Sui? Tidak mencari masalah untuk Xia Sui. Awalnya, Wang Chen mengira waktu dapat menghapus segalanya. Setelah lebih dari tiga tahun, Xia Sui seharusnya melupakannya. Siapa sangka, dia sebenarnya tidak lupa dan masih mengingat hal ini. Saat ini, kulit kepala Wang Chen mati rasa. Huff, aku tahu kamu tidak punya hati nurani. Melihat Wang Chen terus-menerus mencari alasan, Xia Sui mendengus tidak puas. Lalu, dia cemberut dan menatap Wang Chen. Apakah kamu sengaja menghindariku? Apakah aku membuatmu begitu membenciku? Berbicara tentang ini, Xia Sui merasa lebih bersalah. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Yosin Yan, dia tetap cantik dan pro-murid gerbang Yuehua. Entah itu penampilan, identitas, atau latar belakang keluarganya, semuanya tidak buruk. Terlebih lagi, dia berpikir bahwa dia tidak buruk. Entah itu di gerbang atau di kerajaan, ada banyak orang yang mengejarnya. Sekarang, Wang Chen sebenarnya ingin menghindarinya. Bagaimana hal ini tidak membuatnya depresi? Bagaimana ini tidak membuatnya merasa bersalah? Aku tidak melakukannya. Melihat penampilan menyedihkan Xia Sui, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Wanita? Itu wanita lagi. Wang Chen menyadari bahwa dia selalu sakit kepala saat menghadapi wanita. Jika saya tahu dia adalah Xia Sui, saya seharusnya tidak keluar sekarang. Sekarang, tampaknya masalahnya tidak kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya.